Telapak tangan Buddha langsung terbanting ke bawah. Itu seperti gunung yang menjulang tinggi yang akan menenggelamkan Liu Xiang. Ketika kerumunan di alun-alun melihat pemandangan ini, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu Liu Xiang akan kalah kali ini. Terlebih lagi, telapak tangan Buddha sangat menakutkan. Liu Xiang tidak mengelak atau bahkan melawan. Dia mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Nona Liu Xiang. Duta Odan yang lainnya terkejut. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka juga bisa merasakan teror telapak tangan Buddha yang turun dari langit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Meskipun mereka mengkhawatirkan keselamatan Liu Xiang, mereka tidak berani menganggap enteng nyawa mereka sendiri. Ledakan. Telapak tangan Buddha akhirnya mendarat. Ketika itu menutupi seluruh tubuh Liu Xiang, sosok yang memancarkan aura tajam tanpa sadar muncul di depan Liu Xiang. Mata orang itu acuh tak acuh. Dia mendorong tangannya ke depan dan energi dahsyat meledak. Rambut hitamnya berdiri tegak dan tulang-tulang di tubuhnya berderak seperti kacang. Kemudian, telapak tangan Buddha yang menakutkan itu sepertinya menghentikan waktu dan berhenti di udara. Merusak. Suara dingin terdengar. Kemudian, telapak tangan Buddha yang besar itu mulai menggeliat. Kemudian, energi tertinggi dan menakutkan meledak. Dengan gemuruh, telapak tangan Buddha meledak menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Deng-deng-deng. Murid Zuawan menyusut. Dia mundur puluhan langkah di udara. Matanya serius saat dia menatap sosok yang menghalangi di depan Liu Xiang. Orang ini sangat kuat. Tekanan yang dia berikan sangat mengerikan. Telapak tangan Buddha yang seperti pelangi langsung hancur berkeping-keping di bawah aura orang ini. Siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam pertarungan saya dengan Liu Xiang? Setelah menstabilkan tubuhnya, Zuawan menatap sosok itu dan berkata dengan dingin. Orang ini sedikit lebih tua dari Liu Xiang. Dia memiliki tubuh kokoh, rambut hitam, dan mata hitam. Matanya seperti bulan dan terus-menerus memancarkan cahaya terang yang tidak bisa dilihat secara langsung. Terutama aura yang ia pancarkan. Seolah-olah ada binatang purba menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Namaku Liu Qing. Liu Xiang adalah saudara perempuanku. Kamu bertindak terlalu jauh dengan serangan tadi. Jika adikku dipukul secara langsung, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Apakah kamu ingin membunuhnya? Liu Qing sedikit mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada tubuh Zuawan saat niat membunuh yang tampaknya kuat muncul darinya. Dia, Liu Qing, secara kebetulan sedang berlatih di Menara Budidaya dan baru saja keluar ketika dia mendengar bahwa Liu Xiang berencana untuk berduel dengan siswa baru peringkat teratas. Oleh karena itu, Liu Qing bersikap seperti penonton saat dia berbaur dengan kerumunan untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Meskipun dia pernah mendengar nama Zuawan, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, dia sangat jelas tentang kekuatan Liu Xiang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh siswa baru. Namun, semakin banyak Liu Qing memperhatikan, dia menjadi semakin terkejut. Kekuatan tempur Zuawan tidaklah biasa. Dia tidak hanya berhasil menembus banyak serangan Liu Xiang, tetapi bahkan telapak tangan Buddha yang dia lepaskan pada akhirnya membuatnya merasa sedikit takut. Kekalahan Liu Xiang adalah sesuatu yang tidak dia duga, terutama ketika dia melihat Liu Xiang telah terpesona oleh mata sang Buddha dan telah melepaskan semua perlawanan. Liu Qing secara alami tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan langsung memblokir telapak tangan Buddha. Saudara laki-laki Pada saat ini, Liu Xiang juga terbangun. Segera setelah itu, dia mengingat kejadian sebelumnya. Seluruh bulu di tubuhnya tanpa sadar berdiri saat keringat dingin menutupi tubuhnya. Dia tahu bahwa jika Liu Qing tidak ikut campur, nasibnya pasti tidak optimis. Bagaimana Zhuawan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mata indah Liu Xiang menatap punggung Liu Qing dan melihat pemuda yang marah di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Kerumunan di sekitarnya juga mulai berbisik saat tatapan mereka tertuju pada Liu Qing. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Qing juga akan berada di alun-alun dan dia akan melakukan intervensi pada saat-saat terakhir. Nama Liu Qing sangat terkenal di Akademi Luar. Ia dikenal sebagai Master Pavilion ketiga di Pavilion Kaisar dan juga seorang jenius dalam daftar penguasa surgawi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan dia adalah eksistensi kuat yang dijunjung banyak siswa. Tentu saja, adegan Zhuawan dengan paksa mengalahkan Liu Qing juga di luar dugaan semua orang. Siapa sangka kekuatan tempur seorang siswa baru akan begitu menakutkan? Liu Qing dari Empyrean Awal sebenarnya dikalahkan olehnya. Harus diketahui bahwa Liu Qing bukanlah seorang seniman bela diri Empyrean Awal yang biasa, tetapi seorang jenius mengerikan yang telah lama ditempa oleh pagoda budidaya. Meskipun Zhuawan juga memasuki menara budidaya untuk menenangkan diri, dia hanya menahan diri selama sebulan. Selain itu, budidaya Zhuawan hanya berada di puncak alam yang maha tinggi. Di bawah kondisi yang keras dari alam budidaya rendah dan waktu marah yang singkat, Liu Xiang masih kalah dari Zhuawan. Semua orang tahu bahwa bakat Zhuawan jauh melebihi bakat Liu Xiang. Jika Zhuawan sudah dewasa, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk dalam daftar penguasa surgawi Akademi Luar. Zhuawan mengerutkan kening ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat di mata Liu Qing. Dia berkata, cedera tidak dapat dihindari dalam sebuah pertandingan. Meskipun telapak tangan itu kuat, itu tidak cukup untuk merenggut nyawa Liu Xiang. Mengapa kamu menanyaiku seperti ini? Apa yang saya maksud? Tidakkah kamu mau membayar harga karena melukai adikku? Liu Qing menghentakkan kakinya dan aura menakutkan melonjak keluar. Niat membunuh dengan kuat mengunci Zhuawan. Akar penyebab pertempuran ini adalah Liu Xiang. Sekarang Liu Xiang telah dikalahkan, sebagai saudara laki-lakinya, kamu berniat membela dia dan menindas mahasiswa baru seperti saya. Apakah kamu tidak merasa malu? Suara Zhuawan tiba-tiba menjadi dingin. Liu Qing mengerutkan kening. Perkataan Zhuawan bukan tanpa alasan. Namun kekalahan Liu Xiang barusan membuat hati Liu Qing terbakar amarah. Dia tidak ingin membiarkannya begitu saja. Saudara Liu Qing, Anda adalah master pavilion ketiga dari pavilion Kaisar. Bukankah tidak pantas bagi Anda untuk menindas mahasiswa baru secara pribadi? Terlebih lagi, bukankah Liu Xiang baik-baik saja? Jangan bilang kamu ingin merendahkan diri untuk menindas mahasiswa baru di depan semua orang. Cheng Dong tiba-tiba berbicara. Dia perlahan berjalan di depan Zhuawan dengan senyum halus di wajahnya saat dia menatap Liu Qing dengan acuh-ta'acuh. Cheng Dong, jangan bilang pavilion Tinta Wangi Anda ingin menjangkau pavilion Kaisar saya. Apakah saya ingin Anda ikut campur dalam urusan saya? Liu Qing sedikit mengernyit dan berkata dengan agak tidak sopan. Bukan aku yang ingin ikut campur. Tapi Tuan Pertama Pavilion Tinta Wangi kami yang ingin ikut campur. Ini adalah tanda Tuan Pertama. Jika Anda bersikeras untuk menyentuh Zhuawan, Tuan Pertama mungkin akan segera bergegas. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Cheng Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh sambil mengeluarkan jimat giyok dari dadanya. Melihat jimat giyok di tangan Cheng Dong, tatapan Liu Qing menjadi gelap. Dia berkata dengan terkejut, Master Pertama Pavilion Tinta Wangi Anda juga telah keluar. Zhuawan ini baru sebulan berada di pengadilan luar, kan? Apalagi dia telah tinggal di Pagoda Budidaya selama sebulan terakhir. Bagaimana hubungannya dengan Master Pertama Pavilion Tinta Wangi Anda? Cheng Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Sebenarnya, saya datang ke Pagoda Budidaya untuk mencari Junior Zhuawan karena perintah guru pertama. Oleh karena itu, Liu Qing, jika Anda mengabaikan guru pertama dan menyerang Zhuawan sekarang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Kerutan didahi Liu Qing semakin dalam. Pada akhirnya, dia dengan dingin mendengus dan berkata, Kalau begitu, aku akan memberikan wajah pada tuan pertama terlebih dahulu. Namun, jika aku melihat anak ini menjadi sombong lagi di masa depan, Pavilion Tinta Wangi milikmu tidak bisa lagi melindunginya. Setelah mengatakan itu, Liu Qing meninggalkan alun-alun bersama Liu Xiang dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Liu Qing pergi, Mo Ling Tian, Jianan, dan tiga lainnya keluar dari kerumunan dan datang ke sisi Zhuawan. Saudara Zhuo, kamu menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya hasil tempering bulan ini lumayan bagus. Bahkan Liu Xiang bukan lagi lawanmu. Mo Ling Tian memandang Zhuawan dengan rasa iri. Pada pertarungan sebelumnya, kekuatan Zhuawan memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Mo Ling Tian telah memperoleh banyak hal di pagoda budidaya, setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Zhuawan, ketajaman di hatinya perlahan-lahan hilang. Kalian berempat juga mendapatkan banyak hal. Melihat Mo Ling Tian dan tiga lainnya, mata Zhuawan dipenuhi dengan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, budidaya Mo Ling Tian telah menembus tahap awal penguasa emas, sementara Jianan dan Xuanzing sama-sama telah mencapai puncak alam Xuanzun. Adapun Gata, dia telah menarik perhatian Zhuawan. Pasalnya, budidaya Gata sebenarnya sudah mencapai tahap awal tahap Soverein. Saat itu, budidaya Gata seharusnya sama dengan budidaya Jianan, tahap tengah alam Xuanzun. Sekarang, setelah penempaan pagoda budidaya, dia sebenarnya telah naik tiga tingkat dan hanya berada pada tahap awal tahap penguasa. Kecepatan kultivasi ini benar-benar mengerikan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang memiliki roh lapis baja murka surga. Bahkan saya merasa sedikit malu dengan kecepatan kultivasi ini. Melihat keadaan Gata saat ini, Zhuawan merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Dia telah dengan susah payah berkultivasi pada tingkat ke-10 selama sebulan penuh dan hanya naik satu tingkat. Di sisi lain, Gata telah berkultivasi pada tingkat pertama selama sebulan penuh dan sebenarnya telah melonjak tiga tingkat. Inilah perbedaan bakat. Meskipun Zhuawan memiliki jiwa naga yang kuat, Xiaohei tidak berpengaruh apapun terhadap peningkatan bakat seseorang. Selain sesekali menipunya beberapa kali, sepertinya tidak ada manfaat lain. Berpikir tentang manfaat roh lapis baja murka surga, Zhuawan juga agak iri. Namun, dia juga tahu bahwa roh lapis baja ini adalah bawaan. Seseorang masih harus mengandalkan diri sendiri untuk menapaki jalur seni bela diri selangkah demi selangkah. Setelah mengobrol dengan Moling Tian dan tiga orang lainnya selama beberapa saat, Zhuawan menoleh ke arah Cheng Dong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Cheng Dong, siapakah master pertama dari pavilion tinta wangi milikmu? Sepertinya saya tidak memiliki hubungan apapun dengan pavilion tinta wangi Anda. Mengapa guru pertamamu melindungiku? Cheng Dong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak ada gunanya meskipun kamu bertanya padaku karena aku juga menganggapnya aneh. Junior Zhuawan, karena guru pertama sangat menghargai Anda, mengapa Anda tidak bergabung dengan pavilion tinta wangi saya? Kekuatan pavilion tinta wangi kami tidak sedikitpun lebih lemah dari pavilion kaisar. Zhuawan terkejut dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Sebenarnya, ketika dia baru saja masuk, dia sudah mendengar tentang organisasi yang disebut pavilion kaisar. Setelah itu, karena Cheng Dong, dia juga mengetahui bahwa ada pavilion tinta wangi di pelataran luar. Namun, karena Zhuawan baru saja memasuki pelataran luar belum lama ini, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang organisasi dan kekuasaan tersebut. Senior Cheng Dong, bisakah kamu mengenalkanku pada kekuatan di pelataran luar? Juga, apa yang disebut papan peringkat yang mulia surgawi? Zhuawan tidak langsung menjawab, tapi malah bertanya. Cheng Dong mengangguk. Dia sudah mengira Zhuawan tidak akan langsung setuju. Selain itu, dia juga siap menjelaskan hal ini kepada Zhuawan. Sekarang Zhuawan bertanya terlebih dahulu, dia tentu saja tidak akan bertele-tele. 1022. Kekuatan di pengadilan luar. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah empat kekuatan besar, dan mereka masing-masing disebut pavilion kaisar, pavilion tinta wangi, pavilion bulan luas, dan pavilion suara jernih. Keempat kekuatan besar ini dibentuk oleh para siswa dari pelataran luar, dan mereka telah mengumpulkan sebagian besar jenius mengerikan di pelataran luar. Para eselon atas dari empat kekuatan pada dasarnya adalah para jenius di peringkat penguasa surgawi. Cheng Dong melirik ke arah Zhuawan dan melanjutkan, adapun peringkat penguasa surgawi, itu adalah peringkat para jenius di pengadilan luar. Hanya ada 32 tempat di peringkat penguasa surgawi. Mereka yang bisa masuk ke peringkat penguasa surgawi adalah yang teratas para jenius di pengadilan luar dan akademi berfokus pada pengasuhan mereka. Hmm, hanya ada 32 tempat di peringkat penguasa surgawi. Mata Zhuawan sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa hanya ada sedikit tempat di peringkat penguasa surgawi. Kita harus tahu bahwa sudah ada puluhan ribu siswa di pengadilan luar, tetapi hanya 32 orang yang bisa masuk ke dalam peringkat penguasa surgawi. Oleh karena itu, para jenius yang bisa masuk ke dalam peringkat penguasa surgawi adalah satu di antara sejuta jenius. Zhuawan juga tahu bahwa Cheng Dong adalah seorang jenius di peringkat penguasa surgawi. Liu Qing, yang membela Liu Xiang, juga seorang jenius di peringkat penguasa surgawi seperti Cheng Dong. Kekuatan Liu Qing sangat menakutkan. Meskipun kekuatan Zhuawan telah meningkat pesat di Menara Budidaya, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melawan Liu Qing. Cheng Dong, yang berada di depannya, memberikan perasaan yang tak terduga kepada Zhuawan. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan Zhuawan meningkat pesat, peluangnya untuk menang melawan Cheng Dong sangat rendah. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhuawan juga tahu bahwa jumlah monster di Akademi Luar memang jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Saat ini, kekuatannya dianggap di bawah rata-rata di Akademi Luar. Pada saat yang sama, sosok cantik Mu Cheng Sui muncul di benak Zhuawan. Menurut Dekan, Mu Cheng Sui telah dengan paksa maju ke tahap kaisar setelah memasuki Akademi Luar selama kurang lebih satu tahun, dan pengecualian dibuat untuk memasuki Akademi Dalam. Zhuawan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mengingat sosok lembut dan cantik dalam sikapnya yang sedingin es. Tampaknya jarak antara dia dan Mu Cheng Sui agak besar. Namun, hal ini juga memperkuat keinginan Zhuawan untuk menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa dia hanya bisa bertemu Mu Cheng Sui setelah memasuki pengadilan Dalam dari Alam Sembilan Netherworld. Pada saat itu, dia harus memegang erat Mu Cheng Sui di tangannya dan tidak membiarkannya lolos lagi. Junior Zhuawan, siswa yang lemah di Akademi Luar pada akhirnya akan diintimidasi oleh orang lain. Kekuatan pavilion Tinta Wangi kami tidak lebih lemah dari pavilion Kaisar. Jika Anda bergabung dengan pavilion Tinta Wangi kami, kepala pertama kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Cheng Dong menasihati dengan sungguh-sungguh. Bakat dan kekuatan Zhuawan semuanya ada di sana. Cheng Dong tahu bahwa monster seperti itu cepat atau lambat akan masuk dalam peringkat penguasa surgawi. Jika dia mengikatnya ke pavilion Tinta Wangi sekarang, itu pasti akan bermanfaat bagi pavilion Tinta Wangi. Zhuawan terkejut dan ragu-ragu. Dia baru saja memasuki pengadilan luar dan sama sekali tidak mengenal pengadilan luar. Meskipun Cheng Dong telah membantunya beberapa kali dan dia berterima kasih atas hal itu, dia merasa tidak pantas untuk terburu-buru setuju bergabung dengan pavilion Tinta Wangi sekarang. Senior Cheng Dong, tolong beri saya waktu untuk mempertimbangkannya. Jika saya sudah memikirkannya matang-matang dan bersedia bergabung dengan pavilion Tinta Wangi, saya akan memberikan jawabannya. Zhuawan berkata dengan nada meminta maaf. Mendengar ini, mata Cheng Dong dipenuhi kekecewaan. Namun, dia juga tahu bahwa Zhuawan agak mendadak bergabung dengan pavilion Tinta Wangi sekarang. Orang normal pasti tidak setuju sejak awal. Permintaan semacam ini harus diberi waktu untuk mempertimbangkannya. Senior tadi terlalu belak-belakan. Junior, ini jimat diok komunikasiku. Jika ada sesuatu, atau jika Anda sudah memikirkannya dengan matang, Anda dapat memberitahu saya melalui jimat diok komunikasi ini. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Cheng Dong tersenyum dan segera mengeluarkan jimat diok komunikasi. Dengan jentikan jarinya, benda itu mendarat di telapak tangan Zhuawan. Zhuawan menganggup dan dengan hati-hati menyimpan jimat diok komunikasi. Cheng Dong ini memang tulus membantunya, jadi Zhuawan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jika dia benar-benar memikirkannya di masa depan, Zhuawan tidak keberatan bergabung dengan pavilion Tinta Wangi. Itu benar. Senior Cheng Dong, bolehkah saya tahu siapa pemimpin pavilion Tinta Wangi? Kenapa dia memintamu mencariku? Zhuawan tiba-tiba bertanya. Dia dengan jelas mendengar percakapan antara Cheng Dong dan Liu Qing barusan. Dari apa yang dikatakan Cheng Dong, alasan mengapa Cheng Dong secara pribadi datang mencarinya dan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya, Zhuawan, adalah karena pemimpin pavilion Tinta Wangi menambahkan bahan bakar ke dalam api. Cheng Dong terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, identitas pemimpin pavilion Tinta Wangi kami sangat misterius. Bahkan saya belum pernah melihat wajahnya. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa pemimpin kami adalah seorang wanita. Selain itu, dia selalu mengandalkan jimat biok komunikasi untuk mengeluarkan perintah kepada anggota pavilion kami. Oleh karena itu, anggota pavilion lain dari pavilion Tinta Wangi kami belum pernah melihat wajah pemimpin kami. Zhuawan terkejut. Segera setelah itu, tatapannya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Master pertama dari pavilion Tinta Wangi terlalu misterius. Bahkan anggota pavilion dari pavilion Tinta Wangi belum pernah melihat penampilan asli guru pertama. Terlebih lagi, pemimpin misterius ini secara khusus meminta Cheng Dong untuk mencarinya, Zhuawan. Mungkinkah dia, Zhuawan, pernah mengenal pemimpin pavilion Tinta Wangi di masa lalu? Setelah memikirkannya, Zhuawan benar-benar tidak dapat mengetahui identitas pemimpin pavilion Tinta Wangi dan hubungan apa yang dia miliki dengannya. Karena itu, dia tidak memikirkannya. Jika pemimpin pavilion Tinta Wangi benar-benar seseorang yang dia kenal, mereka pasti akan bertemu di masa depan. Setelah berbasa-basi lagi dengan Cheng Dong, Cheng Dong mengucapkan selamat tinggal pada Zhuawan dan meninggalkan alun-alun. Di sisi lain, Zhuawan tidak terbiasa dituding oleh orang banyak di sekitar alun-alun. Oleh karena itu, dia juga memimpin Moling Tian dan yang lainnya keluar dari alun-alun dan berjalan menuju penginapan mereka. Insiden yang terjadi di alun-alun hari ini pasti akan menyebar ke seluruh akademi luar. Liu Xiang, yang memiliki gelar, mawar berduri, di akademi luar, sebenarnya dikalahkan oleh mahasiswa baru Zhuawan. Tidak diragukan lagi, nama Zhuawan mungkin akan menyebar lebih luas lagi. Apalagi banyak siswa yang mengertakkan gigi di Zhuawan. Tidak ada alasan lain, itu karena Liu Xiang mempunyai banyak pelamar di akademi luar. Kekalahan tanpa ampun Zhuawan atas Liu Xiang tentu saja menyebabkan kemarahan publik para pelamar Liu Xiang. Bahkan ada banyak siswa impulsif yang dengan bersemangat berlari ke penginapan Zhuawan dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada Zhuawan. Namun, ini semua adalah masalah masa depan. Pada saat ini, Zhuawan memimpin Molintian, Jianan dan dua lainnya saat mereka berjalan perlahan di hutan bambu yang tenang, menikmati ketenangan yang langka. Saudara Mo, Jianan, Gata dan Nona Suansing. Kali ini, kalian semua baru saja keluar dari Menara Budidaya dan baru saja menyelesaikan penyempurnaan meridian kalian. Anda perlu mengkonsolidasikannya untuk jangkau waktu tertentu. Zhuawan tiba-tiba berkata kepada Molintian dan tiga lainnya. Molintian menganggup dan berkata, Saudara Zhuo Benar. Kali ini, saya berencana menghabiskan waktu seminggu untuk mengkonsolidasikan meridian saya sepenuhnya. Terlebih lagi, kami berempat tidak memiliki poin kontribusi yang cukup. Setelah kami sepenuhnya mengkonsolidasikan meridian kami, saya akan bersiap untuk pergi ke poin misi akademi untuk menerima misi dan mendapatkan poin kontribusi. Jianan dan dua lainnya juga menganggup. Pikiran mereka sama dengan pikiran Molintian. Mereka semua berencana untuk mengkonsolidasikan meridian mereka sebelum menerima poin misi akademi. Meskipun sistem pengadilan luar sangat longgar, peraturan yang mengharuskan membayar 20 ribu poin kontribusi setiap tahun bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan bagi banyak siswa. Oleh karena itu, setiap siswa pengadilan luar tidak mengalami masa-masa yang mudah. Selain harus membayar biaya sekolah, apakah itu berkultivasi di menara budidaya atau menukar senjata, metode budidaya, keterampilan armor, eliksir dan sebagainya, semua ini memerlukan jumlah poin kontribusi yang sesuai. Bisa dibilang tanpa dukungan contribution points, hanya akan sulit untuk bergerak satu inci pun di outer court. Jika Anda ingin mengambil langkah maju, menjadi lebih kuat dan memperoleh status lebih tinggi, maka Anda harus terus mengumpulkan poin kontribusi. Ini karena di pengadilan luar, poin kontribusi dapat ditukar dengan sumber daya apapun yang Anda inginkan. Mendengar ini, Zhuawan juga memahami pemikiran Molintian dan tiga lainnya. Mereka berempat telah memperoleh cukup banyak dari menara budidaya kali ini. Kekuatan pertempuran mereka juga meningkat banyak dibandingkan sebelumnya. Kali ini, tingkat keberhasilan menyelesaikan misi juga akan sangat tinggi. Saya juga berencana menghabiskan waktu seminggu untuk mengkonsolidasikan meridian saya. Setelah seminggu, mari kita pergi ke poin misi pengadilan luar untuk melihatnya. Saya ingin tahu misi seperti apa yang akan ada. Zhuawan menganggup dan berkata, Ya, lalu semuanya beres. Jianan berkata dengan agak bersemangat. Setelah mereka berlima berdiskusi tentang hal-hal yang akan terjadi dalam waktu seminggu, mereka masing-masing kembali ke tempat tinggal masing-masing dan mulai mengkonsolidasikan tingkat budidaya dan meridian mereka dengan baik. Setelah kembali ke kediamannya, Zhuawan melepaskan kupu-kupu es jiwa misterius. Anak kecil ini sangat bergantung pada Zhuawan. Setelah dilepaskan, ia menempel di dekat Zhuawan. Kepalanya yang berbulu terus-menerus bergesekan dengan sudut pakaian Zhuawan sambil mengeluarkan tangisan lembut. Bisa dibilang itu sangat mengemaskan. Setelah menepuk kepala kupu-kupu es jiwa misterius, Zhuawan menggunakan pikirannya untuk menyuruhnya diam di kediamannya. Segera setelah itu, dia duduk bersila di atas sajadah di kamarnya dan mulai mengkonsolidasikan tingkat kultifasi dan meridiannya secara diam-diam. Saat mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya, Zhuawan dengan jelas menemukan bahwa kecepatan dia menyerap Yuan power dari dunia luar jauh lebih cepat. Selain itu, kekuatan Yuan di pelataran luar adalah kekuatan Yuan murni yang diambil dari pembuluh darah Yuan. Oleh karena itu, kecepatan kultifasi Zhuawan sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya perluasan meridianku tidak hanya meningkatkan kekuatanku sedikit, tapi bahkan kecepatanku dalam menyerap Yuan power saat berkultifasi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zhuawan agak terkejut ketika dia berkata. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhuawan mulai menutup matanya dan mulai berkonsentrasi untuk mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Yuan power murni dari dunia luar untuk terus memperkuat kapasitas Yuan power miliknya. Di sudut ruangan, kepala kupu-kupu es jiwa misterius terkulai saat matanya yang berwarna-warni menatap dengan kesal ke arah Zhuawan yang duduk. Namun, ia sangat cerdas. Ia mengetahui bahwa Zhuawan sedang berkultifasi, sehingga tidak mengganggu Zhuawan. Sebaliknya, ia diam-diam menjaga sisi Zhuawan. Alasan mengapa Zhuawan melepaskan kupu-kupu es jiwa misterius adalah pertama-tama untuk mengeluarkannya untuk mencari udara segar, dan kedua untuk menjaganya saat dia berkultifasi. Meskipun tingkat budidaya kupu-kupu es jiwa misterius tidak tinggi, hanya di puncak alam Suanzun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Jika ahli panggung makhluk tertinggi biasa menerobos masuk ke kamar Zhuawan, mereka pasti bukan tandingan kupu-kupu es jiwa misterius. Oleh karena itu, Zhuawan sangat santai sambil duduk bersila dan berkultifasi di kamarnya. 1023 Berderak Mendorong pintu hingga terbuka, sinar matahari kemasan menyinari tubuh Zhuawan, menyebabkan Zhuawan menutup matanya dengan nyaman. Sinar matahari pertama menyinari, membuatnya merasa hangat dan nyaman. Di luar pintu, Mo Lingtian, Jianan, Gata, dan Xuanzing sudah berdiri dengan tenang di ruang terbuka, menunggu Zhuawan. Ketika mereka melihat Zhuawan mendorong pintu hingga terbuka, pandangan mereka semua tertuju padanya. Kalian berempat datang sangat awal. Apakah kalian sudah menunggu lama? Zhuawan bertanya dengan heran. Mo Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak. Kami baru saja tiba belum lama ini. Karena kediaman saudara Zhuo adalah yang terluar, kami sepakat untuk bertemu di sini. Mengangguk, Zhuawan tersenyum tipis, kalau begitu mari kita pergi ke titik misi dan melihat misi apa yang ada. Mo Lingtian dan tiga orang lainnya tidak keberatan. Mereka mengikuti jejak Zhuawan dan mengikuti di belakang Zhuawan. Hem. Di tengah jalan, Zhuawan menemukan bahwa Yuan Sheng, Yuan Kong, dan Yun Zhongyang juga mengikutinya. Hal ini menyebabkan Zhuawan sedikit mengernyit, tatapannya gelap. Kenapa kalian bertiga mengikutiku? Memalingkan kepalanya, Zhuawan dengan dingin menatap Yun Zhongyang dan dua lainnya dan bertanya dengan dingin. Ekspresi Yun Zhongyang dan dua lainnya sedikit membeku. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka melewati Zhuawan dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhuawan. Saya pikir anda paranoid, bukan. Kami bertiga juga berencana pergi ke titik misi untuk menerima misi dan mendapatkan poin kontribusi. Mungkinkah titik misi hanya mengizinkan anda dan kelompok anda pergi, tetapi kami tidak. Setelah berbicara, Yun Zhongyang dan dua lainnya berjalan melewati kelompok lima orang Zhuawan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Yun Zhongyang dan dua orang lainnya bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Sepertinya mereka sengaja mengawasi kita, kata Molintian sambil mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Aku pernah melihat mereka bertiga bersembunyi di balik bayang-bayang dan mendiskusikan sesuatu beberapa kali. Terlebih lagi, mereka bertiga sering berlama-lama di sekitar kediaman kakak Zhuo, bertingkah misterius. Jianan berbicara dengan nada agak kesal. Tatapan Zhuowen muram. Faktanya, ketika Yun Zhongyang dan Yuan Kong tanpa rasa takut meminta poin kontribusinya saat pertama kali dia memasuki kediaman, dia merasa keduanya aneh, tetapi dia tidak memedulikannya. Namun kelakuan ketiga orang tersebut saat ini memang sangat tidak normal. Terlebih lagi, jejak firasat buruk muncul di hati Zhuowen. Saudara Zhuowen, apa yang harus kita lakukan? Molintian bertanya, agak tidak berdaya. Mari kita pergi ke titik misi dulu. Yun Zhongyang dan dua lainnya tidak memiliki poin kontribusi apapun. Saya khawatir mereka belum memasuki menara budidaya untuk meredam meridian mereka. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada milikku. Bahkan kekuatan saudaramu telah menyamai kekuatan Yun Zhongyang. Ketiganya hanyalah badut. Setelah berbicara, Zhuowen mengangkat kakinya dan membawa Molintian menjauh dari kediamannya. Mereka melewati jalan berkelok-kelok dan banyak pavilion. Setelah sekitar satu jam, rombongan beranggotakan lima orang akhirnya sampai di titik misi. Titik misi halaman luar disebut Mission Hall. Namun, sebagian besar siswa halaman luar lebih suka menyebutnya sebagai titik misi. Nama ini lebih sederhana dan lugas. Titik misi sebenarnya adalah aula yang megah. Aula ini dibagi menjadi dua lantai. Lantai pertama adalah tempat dikeluarkan dan diterimanya misi, sedangkan lantai kedua adalah tempat siswa dapat membawa kembali token yang diperlukan untuk misi setelah menyelesaikan misi. Lantai dua adalah tempat para siswa dapat membawa kembali token misi untuk dinilai oleh penilai di lantai dua. Jika tokennya cocok dengan konten misi, poin kontribusi yang sesuai akan diberikan sebagai hadiah. Tentu saja, lantai dua titik misi tidak hanya berfungsi untuk memberikan hadiah misi setelah menyelesaikan misi. Para penilai di sini juga memiliki kemampuan untuk menilai harta karun. Jika beberapa penggarap memperoleh sejumlah harta dari titik misi, mereka juga dapat menukarkannya dengan poin kontribusi dengan nilai yang sesuai di lantai dua. Ketika mereka tiba di lantai pertama titik misi, Zouan dan empat lainnya menemukan bahwa titik misi sangat ramai. Ada arus orang yang tak ada habisnya. Di tengah aulah lantai pertama titik misi, ada layar cahaya besar yang tingginya beberapa kaki. Di layar terang, ada ukiran kata-kata seperti kecebong di atasnya. Selain itu, Zouan dengan cermat menemukan bahwa layar cahaya dibagi menjadi empat area. Di atas empat wilayah, ada empat kata besar, surga, emas, si, dan suan. Dari diskusi orang-orang di sekitarnya, Zouan juga mengetahui bahwa keempat area ini berhubungan dengan misi dari empat tingkat kultifator. Surga mewakili yang mulia surgawi, emas mewakili yang mulia emas, zi mewakili penguasa, dan suan mewakili yang mulia suan. Keempat area ini dipilih secara khusus oleh Eselon atas akademi. Mereka dibuat khusus untuk setiap tingkat kultifator. Selain itu, misi setiap level berhubungan dengan level kultifator yang sesuai. Ada bahaya tertentu. Misalnya, misi di area emas lebih cocok untuk para penggarap kemuliaan emas. Namun, itu hanya sedikit lebih cocok. Umumnya, para penggarap kemuliaan emas yang menerima misi di wilayah emas berisiko kehilangan nyawa. Jika mereka tidak cukup kuat, kultifator kemuliaan emas yang menerima misi di wilayah emas juga bisa mati. Tentu saja, ada juga beberapa kultifator yang tidak memiliki basis kultifasi tinggi tetapi memiliki kekuatan tempur yang sangat besar yang akan memilih misi dengan level yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi level misi maka semakin tinggi pula poin kontribusi yang bisa diperoleh. Tentu saja, risikonya juga akan lebih besar. Bagaimanapun, prinsip risiko tinggi dan imbalan tinggi dapat diterapkan dimanapun. Di antara empat area di layar cahaya, area suan memiliki misi terbanyak sedangkan area surga memiliki misi paling sedikit. Lagi pula, misi di wilayah surga lebih cocok untuk para kultifator kemuliaan ilahi. Para penggarap kemuliaan ilahi di pengadilan luar jauh lebih kuat daripada para penggarap kemuliaan ilahi biasa di dunia luar. Misi yang dipilih Eselon atas akademi untuk para penggarap kemuliaan ilahi yang mengerikan ini tentu saja tidaklah sederhana. Ketika dia tiba di aula di tingkat pertama, Zhuawan segera melihat Yun Zhongyang dan dua lainnya berdiri di dekat layar cahaya. Pandangan mereka tidak tertuju pada misi di layar terang. Sebaliknya, mereka melihat keluar aula seolah sedang mencari sesuatu. Ketika Yun Zhongyang dan dua orang lainnya menemukan Zhuawan, mereka mengalihkan pandangan mereka dan memusatkan perhatian mereka pada layar cahaya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perilaku mereka membuat Zhuawan semakin bingung. Mungkinkah mereka bertiga sedang merencanakan sesuatu yang tidak bisa diungkap? Mata Zhuawan berkedip saat dia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya terhadap mereka bertiga. Meskipun kekuatan mereka bertiga tidak menimbulkan ancaman apapun baginya, jika mereka bertiga mempermainkannya, Zhuawan akan pusing. Saudaramu, Jianan, kalian berempat lihatlah isi misi di tingkat pertama. Saya akan naik ke tingkat kedua untuk menukar beberapa barang. Zhuawan menginstruksikan Molintian dan tiga lainnya sebelum menuju ke lokasi misi tingkat kedua. Ketika Yun Zhongyang dan dua orang lainnya melihat bahwa Zhuawan sebenarnya sedang menuju tingkat kedua, mata mereka berkedip dan mereka benar-benar mengikuti di belakang Zhuawan. Tindakan mereka menyebabkan tatapan Zhuawan menjadi dingin. Namun, karena dia berada di akademi dan mereka bertiga tidak memprovokasi dia, Zhuawan tidak mengambil tindakan terlalu jauh. Dia hanya bisa mengabaikan ketiganya. Lokasi misi tingkat kedua sedikit lebih kecil dari tingkat pertama dan jumlah orangnya juga jauh lebih kecil. Namun, aura para penggarap di tingkat kedua sangat kuat. Lebih jauh lagi, Zhuawan menemukan bahwa mayoritas kultifator di tingkat kedua berada di alam kemuliaan emas ke atas. Kadang-kadang, dia melihat ahli kemuliaan ilahi yang menakutkan. Ada banyak loket di tingkat kedua dan dua orang diatur di depan setiap loket. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Wanita itu mengenakan Chong Sam dan harusnya sama dengan wanita Chong Sam di konter Menara Budidaya sebelumnya. Dia seharusnya menjadi staff layanan yang diatur oleh beberapa siswa yang lebih lemah. Zhuawan menemukan konter yang relatif kosong dan wanita Chong Sam yang berdiri di depan konter menunjukkan senyuman standar. Dia sedikit membungku ke arah Zhuawan dan berkata sambil tersenyum, Halo. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya ingin melihat keterampilan armor dan teknik budidaya apa yang Anda miliki di sini yang dapat ditukar. Zhuawan menganggup dan berkata. Kali ini, Zhuawan sedang bersiap untuk pergi menjalankan misi. Secara alami, dia membutuhkan keterampilan baju besi yang kuat dan teknik budidaya sebagai kartu truf. Oleh karena itu, Zhuawan ingin melihat keterampilan armor dan teknik budidaya apa yang ada di baliknya. Wanita Chong Sam itu menganggup dan tidak ragu dengan kata-kata Zhuawan. Tangannya yang seperti batu giyok dengan ringan mengetuk udara dan seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari konter. Kemudian, membentuk layar kuning di depan Zhuawan. Ada beberapa pilihan di layar kuning. Misalnya teknik budidaya, harta spiritual, ramuan spiritual, keterampilan baju besi, teknik rahasia, dan lain sebagainya. Kategorinya sangat detail dan bahkan ada kategori teknik misterius. Dalam kategori teknik misterius, terdapat teknik rahasia spiritual, susunan asal, kristal asal, material, dan sebagainya. Zhuawan mau tidak mau melihat sekilas lagi kategori teknik misterius. Awalnya, dia hanya datang ke sini untuk memilih beberapa teknik budidaya dan keterampilan baju besi. Dia tidak menyangka bahwa halaman luar sebenarnya memiliki beberapa item untuk ditukarkan oleh arcana masters. Namun, ketika dia ingat bahwa halaman luar memiliki menara arcane dan mufeng, yang telah menjadi master arcana surgawi, Zhuawan tidak menganggapnya terlalu aneh. Saat itu, Zhuawan sengaja bertanya kepada dekan tentang metode bergabung dengan menara arcane. Menurut dekan, mufeng memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk bergabung dengan menara arcane. Dari sudut pandang mufeng, selain memiliki bakat alami dalam kekuatan spiritual, seorang master arcana juga harus mahir dalam menciptakan susunan asal. Jika kekuatan spiritual seseorang hanya kuat, maka mereka tidak ada bedanya dengan makhluk kasar. Dan kondisi mufeng ini langsung membuat Zhuawan yang semula ingin bergabung dengan arcane tower mundur. Kekuatan spiritual Zhuawan memang menakutkan. Namun, selama ini, Zhuawan sepertinya memperlakukan kekuatan spiritual sebagai alat serangan. Adapun beberapa pengetahuan tentang susunan asal, meskipun dia telah mencoba-cobanya, dia tidak terlalu mahir di dalamnya. Meskipun kekuatan spiritual Zhuawan kini telah mencapai lingkaran besar kelas 5, Zhuawan hanya dapat membuat arai asal kelas 3. Ini adalah sesuatu yang diajarkan Grandmaster Kuraki padanya saat itu. Sedangkan untuk arai asal kelas 4 dan arai asal kelas 5, Zhuawan tidak mengetahui satupun dari mereka. Jika Mufeng mengetahui bahwa Zhuawan memiliki bakat spiritual yang begitu kuat, namun dia dengan ceroboh menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai alat serangan, dan tidak pernah belajar cara menyempurnakan susunan unsur, tidak diketahui apakah Mufeng akan mengalahkan Zhuawan. Sampai mati. Dengan bakat kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya tidak mempelajari susunan asal dengan benar. Dari sudut pandang Mufeng, ini adalah tindakan meletakkan kereta di depan kudanya. Jadi, sebelum bergabung dengan Menara Arcane, Zhuawan bersiap untuk benar-benar menguasai pengetahuannya tentang susunan asal. Begitu dia bisa membuat arai asal kelas 5, dia pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh Mufeng setelah bergabung dengan Menara Arcane. 1024 Namun, Zhuawan akan melakukan misi terlebih dahulu, jadi dia tidak ingin menukar buku dan pengetahuan tentang susunan elemen dalam kategori Arcane Arts. Sebaliknya, dia mengklik kategori seni dan armor. Ada banyak entry untuk metode budidaya dan keterampilan armor. Daftarnya dari atas ke bawah, membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Ada juga banyak subkategori dalam dua kategori ini, seperti gerakan tubuh, gelombang suara, serangan, pertahanan, spesial, dan lain sebagainya. Kategorinya sangat detail. Zhuawan tidak sedang terburu-buru. Dia dengan santai menelusuri layar. Jika dia melihat sesuatu yang cocok untuknya, Zhuawan akan melihat pendahuluan secara detail dan menandainya. Nanti, dia akan memutuskan apakah akan menukarnya atau tidak. Setelah melihatnya sekitar satu jam, Zhuawan menandai tujuh atau delapan metode budidaya dan keterampilan baju besi. Di antaranya ada skill menyerang, skill gerak, dan di saat yang sama ada juga skill bertahan. Bagaimanapun, ada berbagai macam keterampilan. Ketika Zhuawan dengan santai menelusuri bagian metode budidaya, matanya tiba-tiba tertuju pada salah satu entry. Kemudian, napasnya tiba-tiba menjadi sedikit cepat, dan matanya menjadi sangat bersemangat, seperti kucing melihat tikus. Tujuh emosi segel berharga. Bergumam dengan suara rendah, mata Zhuawan penuh kegembiraan. Isi entry yang dia lihat adalah sebagai berikut. Segel berharga tujuh emosi adalah metode kultivasi seorang saint. Isinya tujuh emosi yaitu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, jijik, dan keinginan. Hal itu mempunyai efek menambah kekuatan dan melemahkan kekuatan musuh. Namun, yang membuat Zhuawan kecewa, segel harta karun tujuh emosi di entry pertukaran juga tidak lengkap. Hanya ada tiga jenis segel harta karun tujuh emosi di entry pertukaran. Itu adalah segel harta karun kemarahan, segel harta karun cinta, dan segel harta karun duka. Yang membuat wajah Zhuawan menjadi jelek adalah harga masing-masing dari tujuh segel berharga emosi adalah 150 ribu poin kontribusi. Ini adalah harga satu segel. Jika ketiga segel itu ditukar bersama-sama, mungkin biayanya 450 ribu poin kontribusi. Bagi Zhuawan, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Begitu mahal, Zhuawan sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Meski begitu, Zhuawan masih menandai segel harta karun tujuh emosi. Bagaimanapun, kali ini dia menukar harta karun spiritual dengan poin kontribusi. Jika dia dapat mengumpulkan 150 ribu poin kontribusi, Zhuawan akan mengertakan gigi dan menukarnya dengan segel harta karun tujuh emosi. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa mengikuti rencana awalnya dan menukar berbagai metode budidaya dan keterampilan armor yang baru saja dia tandai. Apakah kamu sudah memilih? Melihat Zhuawan menarik diri dari daftar pertukaran dengan cemberut, wanita di congsam itu tersenyum dan bertanya pada Zhuawan. Selesai. Zhuawan menganggup dan menyerahkan segel berharga tujuh emosi yang bertanda kepada wanita congsam. Ketika mata cantik wanita itu tertuju pada benda yang ditandai oleh Zhuawan, wajah cantiknya tiba-tiba menegang. Dia sebenarnya tertegun sejenak. Sebagai staff layanan di konter, wanita congsam secara alami akrab dengan banyak item di daftar penukaran. Dia tidak asing dengan segel harta karun tujuh emosi. Ini adalah metode budidaya sage, tetapi tidak lengkap. Namun, meski tidak lengkap, harganya masih sangat mahal. Segel harta karun tujuh emosi yang tidak lengkap ini membutuhkan 150 ribu poin kontribusi. Di antara banyak siswa di pengadilan luar, hanya sedikit yang dapat memperoleh poin kontribusi sebesar itu. Hanya beberapa jenius mengerikan yang berada di peringkat teratas daftar master surgawi yang mungkin mampu mengambil begitu banyak poin kontribusi sekaligus. Namun, pemuda di depannya hanya berada di puncak alam berdaulat. Secara logika, seorang siswa dengan kultivasi seperti itu hanyalah siswa biasa di pengadilan luar. Bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak poin kontribusi untuk ditukar dengan segel harta karun tujuh emosi? Saya minta maaf. Pelanggan, apakah Anda membuat pilihan yang salah? Setelah berpikir sejenak, wanita congsam itu hanya bisa memaksakan senyum dan bertanya pada Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membuat pilihan yang salah. Awalnya saya bermaksud menukar segel harta karun tujuh emosi. Kalau begitu, apakah kamu punya 150 ribu poin kontribusi? Wanita congsam itu mengerutkan kening dan bertanya. Zua Wen menggelengkan kepalanya lagi. Namun, gelengan kepalanya inilah yang menyebabkan mata indah wanita congsam itu menjadi dingin. Dia berkata, jika Anda di sini untuk menimbulkan masalah, saya pikir Anda harus menghentikan ide ini sesegera mungkin. Ini bukan tempat di mana seorang siswa dapat mengamuk. Mendengar kata-kata wanita congsam itu, Zua Wen tahu bahwa dia telah salah mengartikan maksudnya. Dia melanjutkan, Nona, jangan khawatir. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Meskipun saya tidak memiliki 150 ribu poin kontribusi, saya dapat menukar harta karun spiritual dengan poin kontribusi dan menggunakannya untuk menukarkan tujuh harta karun emosi segel. Mendengar ini, ekspresi wanita congsam itu sedikit melembut. Dia berkata, jika itu masalahnya, ambillah harta karun spiritual yang ingin kamu tukarkan terlebih dahulu. Mengangguk-angguk, Zua Wen tidak ragu-ragu. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan trisula yang dipenuhi cahaya biru. Trisula ini adalah yang diambil dari Yun Zongyang di jembatan seribu binatang. Tombak Dewa Laut ini adalah harta karun spiritual tingkat kaisar dengan kualitas terbaik. Melihat betapa Yun Zongyang menghargainya, barang ini pasti tidak murah. Benar saja, saat Zua Wen mengeluarkan tombak Dewa Laut, mata indah wanita congsam itu berkedip-kedip. Pria parubaya yang duduk di kursi berlengan di samping konter juga berdiri dan berjalan cepat. Rambut pria parubaya ini berwarna putih dan terdapat garis kerutan horizontal yang sangat jelas terlihat di keningnya. Ini menambahkan sedikit perubahan pada dirinya. Berengsek, bajingan ini benar-benar menggunakan tombak Dewa Lautku untuk menukarnya. Yun Zongyang dan dua lainnya mengikuti di belakang Zua Wen sepanjang waktu. Mereka berdiri di sudut puluhan meter di belakang Zua Wen dan tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, ketika pandangan Yun Zongyang terfokus pada tombak Dewa Laut di tangan Zua Wen, tinjunya mengepal erat dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Namun, itu tidak ada gunanya. Ini awalnya adalah harta karun spiritual Natal Yun Zongyang, tetapi akan dijual ke Akademi oleh Zua Wen. Yun Zongyang hanya bisa menonton tanpa daya. Saudara Yun, jangan impulsif. Ketika kecil ini benar-benar menjalankan misi, poin kontribusinya dan banyak hal baik di cincin rohnya akan menjadi milik kita. Yuan Kong, yang berdiri di belakang Yun Zongyang, buru-buru memberi nasihat. Baru pada saat itulah Yun Zongyang, yang sedang marah, perlahan-lahan menjadi tenang. Saudara Yuan benar, saat ini, tidak ada gunanya marah pada bajingan kecil ini. Segera, aku akan membuatnya memuntahkan semua hutang bajingan ini padaku. Yun Zongyang perlahan menjadi tenang dan berkata dengan dingin. Zua Wen tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Yun Zongyang dan dua lainnya. Pada saat ini, pria parubaya dengan rambut putih di konter telah mengambil tombak Dewa Laut dan memeriksanya dengan cermat. Ada sedikit kepuasan di matanya. Zua Wen tahu bahwa pria parubaya di depannya ini seharusnya menjadi salah satu penilai di lantai dua. Umumnya, para penggarap yang dapat memegang posisi ini akan memiliki status tinggi di halaman luar. Tombak Dewa Laut mengandung jejak asal samudera. Ini dapat dianggap sebagai salah satu harta karun roh tingkat kerajaan dengan kualitas terbaik. Pria parubaya itu menyentuh tombak Dewa Laut di tangannya. Kemudian, dia menunduk dan bertanya pada Zua Wen, kamu berencana menjualnya dengan harga berapa. Sudut mulut Zua Wen sedikit terangkat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, itu tergantung pada harga yang bersedia dibayar oleh senior. Kata-kata Zua Wen tidak jelas. Faktanya, dia sama sekali tidak paham tentang nilai tombak Dewa Laut. Dia hanya tahu bahwa itu adalah harta karun roh pangkat kerajaan dan nilainya pasti tidak rendah. Harta karun roh pangkat kerajaan biasa bernilai sekitar 100 ribu poin kontribusi, tetapi tombak Dewa Laut milikmu mengandung jejak asal samudera. Nilainya lebih tinggi. Ketika pria parubaya mengatakan ini, dia terdiam seolah sedang memikirkan sesuatu. Zua Wen tidak mendesaknya. Dia berdiri diam di depan konter dan menatap pria parubaya yang sedang berpikir keras. Teman muda, bagaimana dengan 120 ribu poin kontribusi? Pria parubaya itu sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jantung Zua Wen berdetak kencang. Dia tampak sangat bersemangat. Ia tak menyangka pria parubaya di depannya akan memberikan harga yang menggiurkan. Namun, dia sangat menyadari bahwa pria parubaya itu tidak memberinya harga sebenarnya dari tombak Dewa Laut. Oleh karena itu, Zua Wen sangat tenang saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, apa menurutmu tombak Dewa Laut hanya bernilai sebesar itu? Kelopak mata pria parubaya itu bergerak-gerak. Dia diam-diam mengira Zua Wen licik. Namun, dia tidak ragu-ragu dan terus menawarkan, bagaimana kalau 140 ribu poin kontribusi? Namun, Zua Wen masih menggelengkan kepalanya dengan lembut, menyebabkan hati pria parubaya itu tenggelam ke dasar. Dia mengertakkan gigi lagi dan berkata dengan keras, 160 ribu poin kontribusi. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Jika Anda masih belum puas, tidak ada yang bisa saya lakukan. Pada saat ini, hati Zua Wen berbunga-bunga karena kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa tombak Dewa Laut, yang tidak terlalu diapedulikan, bisa dijual dengan harga setinggi itu. Meskipun dia senang, Zua Wen berpura-pura tenang di permukaan. Setelah merenung sejenak, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Senior, harga ini sangat masuk akal. 160 ribu poin kontribusi, saya akan menjualnya. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya teman muda itu juga orang dalam. Ini ada 160 ribu poin kontribusi. Ambillah. Saat dia berbicara, pria parubaya itu tersenyum dan menyerahkan sebuah kartu hitam. Kemudian, dia menggunakan kartu hitam untuk menggesekkannya ke tabel poin kontribusi Zua Wen. Tabel poin kontribusinya segera meningkat sebesar 160 ribu. Awalnya, Zua Wen masih memiliki 40 ribu poin kontribusi. Sekarang setelah meningkat sebesar 160 ribu, dia memiliki total 200 ribu poin kontribusi. Bahkan setelah menukarkan segel berharga 7 emosi, dia masih memiliki 50 ribu poin kontribusi yang tersisa. Wanita berbaju congsam yang berdiri di samping pria parubaya itu juga tercengang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya, yang tidak memiliki kultivasi tinggi, akan mampu mengambil harta yang begitu berharga untuk ditukar. Sekarang, aku seharusnya bisa menukar 7 emosi berharga segel, kan? Setelah menerima 160 ribu poin kontribusi, Zua Wen menyeringai pada wanita di congsam yang tertegun. Dia memperlihatkan sederet gigi putih dan tanpa cacat. Melihat pemuda yang tersenyum cerah di depannya, wanita berbaju congsam kembali sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia tidak berani lalai. Dia segera berjalan ke depan Zua Wen dan berkata, tamu yang terhormat, ada total 3 segel dalam segel berharga 7 emosi. Bolehkah saya tahu metode budidaya segel mana yang ingin Anda tukarkan? 1025, Zua Wen telah memperoleh segel harta karun kemarahan dari 7 segel harta karun emosi. Segel harta karun cinta sama dengan segel harta karun urat. Itu seharusnya merupakan jenis segel harta karun yang meningkatkan kekuatan seseorang. Hanya segel harta karun duka yang merupakan jenis segel harta karun yang digunakan untuk melemahkan kekuatan musuh. Karena Zua Wen telah memiliki segel kemarahan yang dapat meningkatkan kekuatannya, dan dia hanya dapat menukarkan satu jenis segel, Zua Wen tidak ragu-ragu untuk menukarkan segel duka. Metode pelepasan segel duka itu seperti kutukan, tanpa disadari melemahkan musuh. Item ini cukup berguna dalam pertempuran, memiliki efek yang ajaib. Wanita Chong Sam itu menganggup dan mengeluarkan token giok dari konter. Tanda yang digambar pada token giok sangat mirip dengan tanda pada token giok yang diperoleh Zua Wen ketika ia memperoleh tempat pertama di antara mahasiswa baru. Mungkin, Dekan sengaja menggunakan segel kemarahan dari tujuh segel berharga emosi sebagai hadiah untuk tempat pertama. Omong-omong, Dekan cukup murah hati. Furisail berharga 150 ribu poin kontribusi, yang berarti mahasiswa baru yang menempati posisi pertama tidak hanya akan menerima 10 ribu poin kontribusi, tetapi juga Furisail yang bernilai 150 ribu poin kontribusi. Ngomong-ngomong, hadiah untuk juara pertama mahasiswa baru sungguh besar. Teman muda, jika Anda memiliki barang bagus lainnya di masa mendatang, Anda dapat datang ke konter saya untuk menukarnya. Harga yang saya berikan kepada Anda benar-benar adil. Setelah menerima segel harta karun duka, pria parubaya dengan rambut putih berkata kepada Zua Wen sambil tersenyum. Pada saat ini, dia terus-menerus melihat tombak Neptunus di tangannya. Dia tampaknya sangat tertarik dengan asal-usul lautan Neptunus yang terdapat di dalam halber Neptunus. Zua Wen menganggup dan tersenyum, Jangan khawatir, menurutmu aku tidak mempercayaimu. Jika saya memiliki barang bagus di masa mendatang, saya pasti akan menjadi orang pertama yang menukarnya di konter Anda dan menilainya. Penilai semacam ini memiliki status tinggi di lokasi misi, dan kekuatannya juga sangat kuat. Jika Zua Wen memiliki hubungan yang baik dengan pria parubaya di depannya ini, akan sangat bermanfaat baginya untuk menyerahkan misi di masa depan. Mungkin, ini mungkin lebih nyaman. Setelah berbasa-basi dengan pria parubaya itu, Zua Wen mengetahui bahwa penilai berambut putih ini bernama Beisuan. Setelah itu, saat Zua Wen ingin turun untuk mencari Molintian dan yang lainnya, dia mengucapkan selamat tinggal pada Beisuan dan berjalan menuruni tangga menuju lantai pertama. Arus orang di lantai satu masih luar biasa tinggi, hampir sampai penuh sesak. Banyak orang terus-menerus berdesakan di depan layar cahaya di tengah ola, terus-menerus menelusuri isi misi, berharap menemukan misi yang cocok untuk mereka. Pandangan Zua Wen tidak tertuju pada misi wilayah Zua Wen dan wilayah tertinggi. Pertama, terlalu banyak orang di kedua wilayah ini. Kedua, dengan kekuatan Zua Wen, misi wilayah Zuan dan wilayah tertinggi. Dan wilayah emas-wilayah emas, dan wilayah penguasa surgawi saja. Dan wilayah-wilayah surgawi memiliki sekitar 10 wilayah surgawi. Wilayah langit meninggi langit. Kakak Zuo. Sesosok yang bersemangat segera bergegas ke depan Zua Wen. Itu adalah Jianan yang berwajah merah. Di belakang Jianan, Gata, Suan Sing, dan Mo Lingtian perlahan mengikuti. Segera, mereka tiba di depan Zua Wen. Apakah kalian berempat sudah menerima misi masing-masing? Zua Wen bertanya sambil tersenyum tipis. Jianan menganggup dan berkata dengan penuh semangat, Gata, Suan Sing, dan saya semua telah menerima misi di wilayah Zua Wen. Selain itu, misi yang kami terima adalah misi kelompok. Ini membutuhkan tiga orang, dan kami bertiga sudah tepat. Apalagi, hadiah untuk misi ini cukup besar. Jika kita berhasil, masing-masing dari kita akan menerima 2000 poin kontribusi. Zua Wen terkejut, dan senyuman puas muncul di wajahnya. Misi yang diterima Jianan cukup bagus. Terlebih lagi, itu adalah misi kelompok. Jianan, Gata, dan Suan Sing bersatu, yang akan meningkatkan keamanan mereka secara signifikan. Apalagi reward untuk misi ini juga cukup bagus. Selanjutnya, tatapan Zua Wen tertuju pada Mo Lingtian dan berkata, Saudaramu, misi apa yang Anda terima? Mo Lingtian berkata dengan tak berdaya, Aku baru saja maju ke tahap awal alam kemuliaan emas, jadi aku tidak berani menerima misi di wilayah emas. Misi di wilayah emas terlalu sulit untuk tahap awal kemuliaan emas, jadi saya menerima misi di wilayah emas. Zua Wen menganggup dan berkata, Saudaramu, ini adalah keputusan yang sangat bijaksana. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami menerima misi. Jika kita menerima misi yang sulit sejak awal, saya khawatir itu tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Apalagi kalian bisa mengerjakan misi-misi di Gold Region terlebih dahulu. Setelah kalian terbiasa dengan alur misinya, kalian bisa mengerjakan misi-misi di Gold Region. Ini akan cukup bermanfaat bagi kalian untuk menyelesaikan misi-misi di Gold Region. Mo Lingtian menganggup dan berkata setuju, Menurutku juga begitu. Namun, Saudara Zuo, apakah kamu sudah memilih misimu? Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, Saya baru saja turun dari tingkat kedua. Saya belum punya waktu untuk memilih. Dengan kekuatan Saudara Zuo, kamu seharusnya bisa menyelesaikan misi di wilayah surga, kan? Mo Lingtian berkata dengan tulus. Zua Wen tersenyum pahit dan berkata, Saya memiliki ide yang sama dengan Anda. Saya tidak bermaksud memilih misi yang sulit pada awalnya. Mari berlatih dengan misi di wilayah emas terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan misi ini, saya akan memiliki pemahaman umum dari misi ini di hatiku. Pada saat itu, aku akan memutuskan apakah akan memilih misi di wilayah surga atau tidak. Mari kita lihat daftar misinya dulu dan lihat mana yang lebih cocok untukmu. Jawab Mo Lingtian. Saat mereka berbicara, mereka berlima datang ke wilayah emas. Mereka melihat ke layar cahaya di atas wilayah emas dan melihat daftar misi. Ada hampir 100 misi di wilayah emas. Beberapa di antaranya redup, artinya misi telah diterima dan sedang dalam proses pelaksanaan. Zuawan melewatkan daftar gelap dan fokus pada misi yang belum diterima. Misi, Basmi Geng Bandit Kota Perbatasan. Perbuatan jahat, pembakaran, penjarahan, pembunuhan dan perampokan, mempermalukan perempuan, memaksa perempuan menjadi pelacur, dan melakukan segala macam kejahatan. Saran, Geng Bandit Kota Perbatasan memiliki total 25 anggota. Yang terlemah berada di tahap awal alam mulia emas, dan pemimpin tertinggi berada di puncak alam mulia emas. Geng Bandit telah menguasai serangan kombinasi yang kuat dan dapat bertarung melawan prajurit alam yang mulia surgawi tahap awal. Hadiah misi, 20 ribu poin kontribusi. Misi pertama di wilayah emas adalah memusnahkan Geng Bandit Kota Perbatasan, dan imbalan poin kontribusinya tidaklah rendah. Namun, kesulitannya tidaklah kecil. Kekuatan individu dari Geng Bandit mungkin tidak terlalu kuat, tapi mereka telah menguasai serangan kombinasi. Kekuatan gabungan dari 25 orang dapat bertarung melawan prajurit realem surgawi tahap awal. Itu adalah misi yang agak sulit. Zuowen tidak segera mengambil keputusan. Sebaliknya, dia menelusuri dari atas ke bawah dengan serius. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa kesulitan misi yang tercantum di bawah ini tidak lebih mudah daripada pemusnahan pertama kelompok Bandit Kota Perbatasan. Beberapa bahkan lebih sulit. Ketika Zuowen menjelajah dengan lambat, matanya dengan cepat menyadari misi di bagian bawah wilayah emas. Secercah cahaya muncul di matanya. Misi yang ditugaskan, keluarga matahari kota Anming di timur laut. Pekerjakan penjaga yang kuat untuk mengawal apotekar keluarga ke kedalaman hutan vena sejati untuk memetik tanaman obat yang berharga. Detail, hutan vena sejati adalah zona bahaya alam yang sangat dalam dan menakutkan di wilayah timur laut Pulau Ro'unggul. Ada banyak origin bis yang kuat di dalamnya. Ada banyak binatang asal alam yang mulia emas, dan binatang asal alam yang mulia surgawi sering muncul. Hal ini sangat berbahaya. Hadiah misi, 30 ribu poin kontribusi. Karena ini adalah misi yang ditugaskan, keluarga matahari akan menghadiahkan pil pembuka saluran pusaka keluarga dan beberapa batu roh sebagai hadiah. Alasan mengapa Zhuowen tertarik pada misi ini terutama karena hadiah dari pil pembuka meridian. Zhuowen telah melihat pil pembuka meridian ini ketika dia menelusuri konter lantai 2. Pil pembuka saluran, sesuai dengan namanya, adalah pil yang dapat meningkatkan ketangguhan dan volume meridian. Efeknya sama dengan energi es dan api di menara budidaya, namun efeknya tidak sebaik menara budidaya. Selain itu, pil pembuka saluran semacam ini hanya dapat digunakan satu kali oleh seniman bela diri karena pil pembuka saluran semacam ini akan memperluas meridian secara paksa. Prosesnya bisa dikatakan sangat menyakitkan. Efek meminumnya sekali saja sudah sangat bagus. Namun jika dilakukan untuk kedua kalinya, hampir tidak ada efeknya. Sebaliknya, akan ada efek samping yang akan merusak meridian dalam tubuh, meninggalkan bahaya tersembunyi bagi yayasan seni bela diri di masa depan. Zuowen tertarik dengan pil pembuka saluran, jadi dia agak tersentuh oleh misi ini. Lagi pula, jika meridiannya dapat diperluas lagi dengan pil pembuka saluran, kekuatannya tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi kecepatan kultifasinya juga akan meningkat pesat. Aku akan memilih yang ini. Menganggup kepalanya, Zuowen melambaikan tangan kanannya dan segera menerima misinya. Segera setelah itu, misi dari klan matahari kota Anming di timur laut juga menjadi membosankan. Saudara Zuowen, misi yang Anda terima tidaklah sederhana. Mendengarkan perkenalannya, hutan vena sejati seharusnya sangat berbahaya. Mo Lingtian sedikit mengernyit. Dia juga dengan jelas melihat misi yang diterima Zuowen, itulah sebabnya dia memiliki ekspresi seperti itu. Saudara Mo, jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Jika aku benar-benar menghadapi bahaya, secara alami aku akan segera melepaskan misinya. Melarikan diri lebih penting. Zuowen tersenyum tipis. Mendengar ini, Mo Lingtian mengangguk. Kekuatan Zuowen sangat kuat, namun kemampuannya untuk melarikan diri tidak mau kalah. Jika Zuowen benar-benar ingin melarikan diri, seniman bela diri yang mulia surgawi biasa mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Zuowen. Setelah menerima misi, Zuowen dan yang lainnya hendak pergi ke lokasi misi. Namun, tiba-tiba, keributan datang dari Aula di lantai satu. Suara itu menarik perhatian Zuowen. Melihat ke atas, Zuowen segera melihat tiga sosok berjalan masuk dari pintu masuk lokasi misi. Ketiganya masih cukup muda. Di antara mereka, pemuda yang memimpin memiliki ekspresi dingin dan arogan. Dia sepertinya tidak memedulikan orang lain. Pemuda ini membawa tombak hitam besar di punggungnya dan berpakaian serbah hitam. Dia menatap lurus ke depan dan tidak memperhatikan tatapan di sekitarnya. Begitu dia masuk, pandangannya tertuju pada daftar misi di area langit. Dua orang di belakang pemuda ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Terlebih lagi, Zuowen sudah tidak asing lagi dengan mereka. Mereka sebenarnya adalah kakak beradik, Liu Qing dan Liu Xiang. Saat Zuowen berdiri di tengah kerumunan, kakak beradik itu tidak menyadari keberadaan Zuowen. Sebaliknya, mereka dengan hormat mengikuti di belakang pemuda berpakaian hitam itu. Master pavilion agung dari pavilion Kaisar, Diba, juga ada di sini. Orang seperti ini sudah lama tidak masuk ke lokasi misi. 1026. Aura Diba sangat kuat, jauh lebih kuat dari aura Liu Qing. Terakhir kali, Cheng Dong juga secara samar-samar memberitahu Zuowen bahwa Diba menduduki peringkat sangat tinggi dalam daftar penguasa surgawi. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa di pengadilan luar dengan bakat dan kekuatan yang menakutkan. Deng-deng-deng. Sesampainya di depan daftar misi wilayah surga, tatapan tajam Diba mendarat di baris pertama daftar. Dia berkata dengan acu-ta'acu, ada cukup banyak misi yang berhubungan dengan pulau Asura akhir-akhir ini. Liu Qing menganggup dan berkata dengan lembut, pulau Asura akhir-akhir ini tidak begitu damai. Banyak kekuatan baru telah bangkit. Kekuatan baru menantang kekuatan lama atau memperjuangkan lapisan kristal darah. Dapat dikatakan bahwa api perang adalah dimanapun. Justru karena pulau Asura akhir-akhir ini terlalu kacau sehingga ada lebih banyak misi daripada sebelumnya. Diba menganggup dan menggelengkan kepalanya sedikit, mengeluarkan suara berderak. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sudah lama sekali aku tidak keluar untuk berolah raga. Ayo pergi ke pulau Asura untuk bermain selama periode waktu ini. Saat dia berbicara, Diba melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 10 misi di wilayah surga semuanya meredup. Hasil. Melihat misi di wilayah surga semuanya meredup, para siswa di sekitarnya terkejut. Diba sebenarnya telah menerima semua misi di wilayah surga sekaligus. Bukankah ini terlalu berlebihan? Zuawan juga tergerak. Diba memang sangat sombong seperti namanya. Dia telah mengambil semua misi di wilayah surga segera setelah dia mengambil tindakan. Kita harus tahu bahwa misi di wilayah surga berhubungan dengan Yang Mulia Surgawi. Selain itu, itu adalah misi yang mengancam jiwa Yang Mulia Surgawi. Biasanya, Yang Mulia Surgawi harus mempertimbangkan pro dan kontra menerima misi di wilayah surga berulang kali. Diba, sebaliknya, telah menyelesaikan semua misi sekaligus. Namun, Diba memang menakutkan. Pada saat ini, Zuawan tidak dapat melihat kultifasi Diba yang sebenarnya. Dia hanya merasakan aura Diba sangat menakutkan dan kuat. Itu sangat kuat sehingga memberinya rasa penindasan yang tak terlukiskan. Ayo pergi. Setelah menerima semua misi di area surga bawah, Diba melambaikan tangan kanannya dan membawa Liu Qing dan Liu Xiang menjauh dari lokasi misi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak ragu sama sekali. Diba telah mengasingkan diri selama dua tahun. Hari ini, dia keluar dari pengasingan dan menerima semua misi di wilayah surga. Dia pasti mengalami terobosan besar dan kekuatannya meningkat pesat, bukan? Pasti begitu. Kalau tidak, Diba tidak akan sombong mengambil semua misi di wilayah surga. Mendesah. Saya sangat iri dengan seorang jenius yang tiada taranya. Setiap misi di wilayah surga memberi hadiah lebih dari 100 ribu poin kontribusi. Jika Diba menyelesaikan misinya dan kembali, dia mungkin akan mendapatkan lebih dari 1 juta poin kontribusi. Kami mungkin tidak dapat memperoleh begitu banyak poin kontribusi sepanjang hidup kami. Setelah Diba pergi, banyak siswa di lantai pertama titik misi yang terlihat iri dan cemburu. Satu misi Diba sebanding dengan imbalan misi mereka yang tak terhitung jumlahnya. Inilah perbedaannya. Pelataran luarnya seperti ini. Jika Anda memiliki bakat dan kekuatan alami, maka poin kontribusi praktis dapat dijangkau. Semakin banyak poin kontribusi yang dimiliki seseorang, semakin tinggi titik awalnya dibandingkan dengan siswa lainnya. Tentu saja, yang satu akan meninggalkan yang lain lebih jauh lagi. Inilah perbedaan antara orang jenius dan orang biasa-biasa saja. Para jenius menempatkan fokus mereka untuk menjadi lebih kuat, sehingga poin kontribusi akan terus jatuh ke tangan para jenius. Di sisi lain, orang-orang biasa-biasa saja fokus pada poin kontribusi dan lalai menggunakan poin kontribusi untuk menjadi lebih kuat. Alhasil, mereka menjadi semakin biasa-biasa saja dan akhirnya menghilang ke tengah keramaian. Diba ini sangat arogan dan kuat. Dia benar-benar menerima semua misi di wilayah surga segera setelah dia mengambil tindakan, gumam jianan pada dirinya sendiri dengan kilatan di matanya. Dia memang arogan dan kuat. Di titik misi ini, ada beberapa siswa alam empirean, namun tidak ada yang berani pergi ke misi di area penerima surga. Namun, Diba ini menerima semua misinya. Moling Tian juga menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kuat selalu lemah. Jika kamu memiliki hati untuk menjadi lebih kuat, kita juga bisa mencapai ketinggian Diba. Kekuatan Diba juga menggerakkan hati Zua Wen. Namun, ini juga mendorong keinginan Zua Wen untuk menjadi lebih kuat. Inilah kehidupan dan jalan yang dia inginkan. Ada begitu banyak orang jenius di pelataran luar yang lebih kuat darinya. Dengan cara ini, Zua Wen akan memiliki motivasi lebih untuk maju dan memperkuat keyakinannya untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, hal itu juga akan memperluas wawasan Zua Wen dan memberitahu dia bahwa akan selalu ada orang jenius dan pejuang yang lebih kuat darinya di dunia ini. Justru karena ada begitu banyak ahli yang berjalan di depan Zua Wen, Zua Wen memiliki tujuan yang lebih jelas, harapan yang lebih kuat, dan hati angsa yang ingin naik lebih tinggi dan memandang rendah dunia. Mendengar kata-kata Zua Wen, Jianan, Moling Tian, dan dua lainnya terkejut. Segera setelah itu, ekspresi penuh perhatian muncul di mata mereka. Kata-kata Zua Wen telah membangunkan mereka dari mimpinya. Baru saja, mereka semua iri dan kagum dengan kekuatan dan tirani Diba. Faktanya, mereka merasakan rasa rendah diri yang tidak terlihat di hati mereka, tetapi Zua Wen tidak. Meskipun kekuatan Zua Wen mungkin jauh lebih rendah daripada Diba, Zua Wen tidak merasa rendah diri. Sebaliknya, dia sangat yakin bahwa dengan mengandalkan usahanya sendiri, dia pada akhirnya akan mencapai ketinggian Diba, atau bahkan melampaui Diba. Ini adalah pola pikir sebenarnya yang seharusnya dimiliki seorang pejuang. Melihat sosok Zua Wen yang tinggi dan lurus, mata Moling Tian, Jianan, dan dua lainnya berbinar. Mereka semua menganggup penuh terima kasih pada Zua Wen, dan mereka akhirnya tahu mengapa Zua Wen begitu kuat. Justru karena pola pikir yang begitu ulet, kekuatan Zua Wen saat ini tercapai. Lagipula, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kebetulan. Jika Anda ingin memperoleh sesuatu, Anda harus membayar harganya, dan Anda harus mengambil tindakan. Para seniman bela diri yang hanya tahu bagaimana berbicara tetapi tidak pernah mengambil tindakan pada akhirnya akan menjadi biasa-biasa saja dan menjadi debu yang tidak berarti di sungai panjang sejarah. Kakak Zuo, Gata, Saudari Suan Sing, dan saya berencana pergi ke Barat Laut Kota Parit Barat untuk melaksanakan misi. Apalagi kami harus menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Waktu sangat penting, jadi kita berangkat dulu, kata Jianan pada Zua Wen. Jianan, Gata, dan Suan Sing, kalian bertiga hati-hati. Jianan, Gata, kalian mungkin sudah menyadari bahwa Armor Soul kalian tidak biasa, kan? Lebih baik jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu pada Armor Souls Anda. Ini akan memberi Anda manfaat besar di masa depan, kata Zua Wen hati-hati. Kakak Zuo, tahukah Anda asal-muasal Armor Souls kami? Jianan tertegun. Segera setelah itu, dia menatap Zua Wen dan bertanya dengan penuh harap. Jianan dan Gata telah menunjukkan bakat luar biasa sejak mereka masih muda. Selain itu, jiwa Armor mereka sangat berbeda dari anggota klan lain di klan tersebut. Mereka berdua sebenarnya tahu kalau Armor Soul mereka tidak biasa sejak dulu. Namun, mereka tidak dapat mengidentifikasi asal-usul jiwa Armor mereka. Bahkan para senior klan sama sekali tidak mengerti. Sekarang setelah Zua Wen mengatakan itu, rasanya seperti batu yang jatuh ke air. Hal itu menimbulkan gelombang besar di hati mereka. Mereka tahu bahwa Zua Wen tidak berbicara tanpa berpikir. Kemungkinan besar dia mengetahui asal-muasal Armor Soul mereka. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengetahui hal ini sekarang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menggali potensi jiwa armormu. Tentu saja kamu akan tahu kapan waktunya tepat. Jianan dan Gata mengungkapkan sedikit kekecewaan ketika mereka mendengar jawaban Zua Wen. Namun, mereka juga tahu bahwa Zua Wen tidak akan menyakiti mereka. Oleh karena itu, mereka menganggup dengan hati-hati dan diam-diam memperhatikan jiwa armor mereka. Kalian bertiga boleh berangkat sekarang. Cobalah berhati-hati. Jika kalian merasa misinya terlalu sulit, menyerahlah secepatnya. Lagi pula, hidup kalian jauh lebih penting daripada misi. Zua Wen memberikan beberapa instruksi lagi sebelum mereka bertiga meninggalkan halaman luar. Mereka bersiap menuju ke West Rance City di barat laut. Saudara Zua, sudah waktunya bagiku untuk berangkat juga. Molintian menggenggam tangannya ke arah Zua Wen dan berkata sambil tersenyum setelah mengantar mereka bertiga. Hati-hati di jalan. Semoga misimu sukses. Zua Wen berkata dengan hati-hati. Haha, jangan khawatir. Misi yang saya terima adalah misi regional. Tidak akan terlalu sulit bagi Golden Exalt. Ketika dia berbicara di sini, tatapan Molintian tiba-tiba tertuju pada tiga sosok yang tidak terlalu jauh di belakang Zua Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng terlalu aneh. Aku khawatir mereka akan menyakitimu. Jadi cobalah untuk hati-hati di perjalanan. Zua Wen secara alami memperhatikan mereka bertiga yang menatapnya tanpa henti. Tatapannya sangat dingin ketika dia berkata kepada Molintian, Aku tahu. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan melenyapkan mereka. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan menjadi bencana. Molintian menganggup dan berbasa-basi dengan Zua Wen sebelum pergi dengan cepat juga. Hanya Zua Wen yang tersisa berdiri di pintu masuk aula misi. Anak, misi Anda tidak memiliki batas waktu. Anda tidak harus segera berangkat. Kamu bisa menunggu beberapa saat sebelum berangkat. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Zua Wen menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan mengolah segel harta karun berkabung sebelum berangkat. Yun Zhong Yang dan dua lainnya seperti lalat, mengikuti di belakangku. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka bertiga sepertinya sedang terburu-buru untuk pergi menjalankan misi. Mungkin ada pembantu dari mereka bertiga di luar kota utama. Terlebih lagi, pembantu ini sangat kuat dan bisa membunuhmu, jawab Blackie. Master Realem Kaisar dari dinasti Suci Yao Guang. Setelah merenung sejenak, Zua Wen tiba-tiba teringat pada Supreme Jin yang berani bergerak di depan dekan. Pada saat itu, dia telah membunuh jenius mengerikan nomor satu di dinasti Suci Yao Guang, Yuan Shao. Dinasti Suci Yao Guang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain tindakan aneh Yun Zhong Yang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng, Zua Wen dengan mudah menghubungkan mereka dengan penguasa alam kaisar dinasti Suci Yao Guang. Aku khawatir bukan hanya penguasa alam kaisar dari dinasti Suci Yao Guang. Kaisar landari dinasti Suci Paus Biru juga harus terlibat. Jika tidak, Yun Zhong Yang tidak akan bersama dengan Yuan Kong dan Yuan Sheng, kata Xiao Hei. Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengernyit. Jika memang ada master kaisar realem yang menunggunya, itu tidak baik untuk misinya. 1027. Aneh Yun Zhong Yang dan dua lainnya. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Zua Wen bergumam. Dia tahu bahwa jika ahli kaisar realem dari dinasti Suci Yao Guang dan dinasti Suci Paus Biru benar-benar menunggunya, itu akan sangat merugikannya. Aku akan kembali dan mengolah segel harta karun duka terlebih dahulu. Aku akan bertanya pada senior Beisuan apakah mereka memiliki sesuatu seperti itu. Mata Zua Wen berkedip. Dia memutuskan untuk kembali dan mengolah segel harta karun berkabung terlebih dahulu. Hem, mengapa Zua Wen tidak menjalankan misi setelah menerimanya? Mengapa dia kembali ke kediamannya? Yun Zhong Yang dan dua lainnya menyipitkan mata saat melihat Zua Wen berjalan kembali. Ekspresi mereka sedikit tidak sedap dipandang. Tindakan kita terlalu jelas. Mungkinkah Zua Wen mulai mencurigai kita? Yuan Kong mengerutkan kening. Itu mungkin. Tapi lalu bagaimana jika dia mencurigai kita? Dia sudah menerima misinya. Jika dia tidak keluar dan menyelesaikannya, dia pasti akan dihukum oleh akademi dengan jumlah poin kontribusi yang sesuai. Poin kontribusi terlalu penting bagi siswa. Dia pasti tidak akan bersembunyi di akademi selamanya, kata Yun Zhong Yang dengan tatapan sinis. Saudara Yun benar, kita hanya perlu mengawasi Zua Wen. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita di akademi, tambah Yuan Sheng. Saat mereka berbicara, mereka bertiga mengikuti Zua Wen kembali ke kediamannya. Setelah kembali ke rumah bambu, Zua Wen melepaskan kupu-kupu es jiwa mistik untuk melindunginya. Zua Wen duduk di kasur dan membalikkan tangan kanannya. Dia mengeluarkan token Giyok Morning Tracer Seal dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk melepaskan konten Morning Tracer Seal. Zua Wen memejamkan mata dan mulai memahami misteri dan pola segel harta karun berkabung. Segel berharga tujuh emosi sangat kuat. Jika dia berhasil mengolahnya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Saat Zua Wen memahami segel harta berkabung, perasaan sedih muncul di hati Zua Wen. Perasaan sedih semakin lama semakin tebal, praktis memenuhi seluruh hatinya. Itu membuat Zua Wen kehilangan akal sehatnya, seolah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Kesedihan hati itu seperti hati yang mati. Itu adalah emosi kehilangan semua harapan dan pengejaran. Begitu seseorang jatuh ke dalam emosi ini, ia akan menjadi tidak berdaya dan kekuatannya akan melemah hingga tingkat yang mengerikan. Zua Wen menyipitkan matanya dan segera terbangun dari suasana sedih ini. Matanya dipenuhi ketakutan. Segel harta karun berkabung ini sangat kuat. Hal itu justru bisa membuatnya jatuh ke dalam suasana hati yang sedih tanpa disadari. Terlebih lagi, Zua Wen, yang tenggelam dalam suasana hati yang sedih, dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuhnya tidak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan aslinya. Segel harta karun berkabung ini benar-benar menakutkan. Tidak kusangka itu bisa mengurangi kekuatannya sebanyak itu. Saya harus menguasai segel harta karun berkabung ini dalam waktu singkat. Mata Zua Wen berkedip, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari segel harta karun duka ini. Benda ini jelas lebih membantunya daripada Furitreser Seal. Waktu berlalu seperti anak panah dan matahari serta bulan terbang seperti pesawat ulang alik. Dalam sekejap mata, waktu bagaikan seekor kuda liar yang lepas kendali saat terbang melewatinya. Sangat cepat, seminggu telah berlalu. Pagi-pagi sekali, seberkas cahaya kemasan pucat menyinari bayang-bayang dedaunan dan mendarat pada pemuda yang duduk di atas sajadah dekat jendela. Cahaya kuning pucat tercetak di sisi wajah pemuda itu, memperlihatkan wajah tegas pemuda itu. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia cukup tampan dan enak dipandang. Mata pemuda yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Segera setelah itu, aura kesedihan menyebar dari tubuhnya. Aura kesedihan ini sangat kaya, hampir menyatu menjadi ki hitam samar yang menyebar ke seluruh rumah bambu. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam, yang semula tergeletak di rumah bambu, juga merasakan aura kesedihan ini. Ia menundukkan kepalanya dan berteriak dengan lembut. Matanya diwarnai dengan lapisan kesedihan saat seluruh tubuhnya menjadi tidak berdaya. Perlahan berdiri, Zouan juga melihat keadaan abnormal kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Dengan lambayan tangan kanannya, aura kesedihan yang menyebar ke seluruh ruangan segera diserap ke dalam tubuh Zouan dan diubah menjadi segel harta karun yang aneh. Itu adalah segel harta berkabung. Aku sudah memiliki pemahaman awal tentang segel harta karun berkabung. Aura kesedihan yang dipancarkannya seharusnya bisa memengaruhi 30% kekuatan tempurku. Sudut mulut Zouan sedikit melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Ini adalah sejauh mana pemahaman awalnya tentang segel harta karun berkabung. Jika dia mampu sepenuhnya menguasai segel harta karun berkabung, kemungkinan besar dia akan mampu mengurangi kekuatan tempur lawannya hingga 50%. Namun, kutukan semacam ini paling efektif terhadap praktisi pada level yang sama. Jika tingkat kultifasi praktisi jauh melebihi Zouan, efek melemahnya segel harta berkabung akan sangat berkurang. Anak, dalam seminggu terakhir, Yun Zhongyang dan dua orang lainnya berkeliaran di sekitar kediaman Anda. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zouan. Ketiga orang ini benar-benar tidak menyerah. Mata Zouan menyipit. Matanya sangat dingin dan mengandung sedikit niat membunuh yang mengerikan. Xiaohei berkata dengan agak cemas, Nak, bagaimana kamu akan menghadapi orang tua di belakang ketiga orang ini? Raja naga ini 100% yakin bahwa ahli alam kaisar dari dinasti Suci Yaoguang dan dinasti Suci Paus Biru belum pergi. Pulau Dewa yang luar biasa. Zouan mengangguk. Dia juga percaya bahwa tiga ahli alam kaisar dari dinasti Suci Yaoguang dan dinasti Suci Paus Biru pasti masih berada di Pulau Dewa Unggul. Bagaimanapun, dengan kekuatan pertempuran Zouan saat ini, Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng bukanlah tandingannya. Namun, mereka bertiga tidak takut dihadapannya dan bahkan agak sombong. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Mereka harus mendapat dukungan dari seorang ahli di belakang mereka, dan ahli ini tidak lain adalah ahli kaisar realem di belakang kerajaan masing-masing. Anak, Anda tampaknya tidak terlalu khawatir. Mungkinkah Anda punya cara lain? Xiaohei bertanya dengan curiga. Tentu saja ada jalan. Saya harus pergi ke lantai dua olamisi dan mencari senior Beisuan untuk ditukar dengan sesuatu. Zouan tersenyum misterius dan melangkah keluar dari kamarnya, menuju olamisi. Yun Zhongyang dan dua lainnya, yang awalnya tersebar di sekitar kediaman Zouan, melihat ke belakang Zouan dan buru-buru mengikuti, takut mereka akan kehilangan Zouan. Hem, mengapa Zouan pergi ke balai misi lagi? Bukankah dia sudah menerima misinya? Yun Zhongyang dan dua lainnya, yang mengikuti di belakang, merasa ada yang tidak beres dan merasa bingung. Ayo ikuti dia dan lihat. Yun Zhongyang mendengus dingin dan memimpin Yuan Kong dan Yuan Sheng mengikuti di belakang Zouan. Zouan tiba di olamisi seolah-olah dia sudah familiar dengannya. Dia tidak berlama-lama di lantai satu dan langsung menuju lantai dua. Tidak banyak orang di lantai dua, dan konter Beisuan juga kosong. Zouan langsung menuju konter Beisuan. Beisuan juga melihat Zouan berjalan mendekat dan buru-buru berdiri. Dia menggosok tangannya dan tersenyum pada Zouan, Zouo Xiaoyou, mungkinkah kamu memiliki sesuatu yang bagus untuk ditukar dengan poin kontribusi lagi? Zouan menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya ke Beisuan, Senior, apakah Anda punya boneka untuk ditukar di konter ini? Beisuan tercengang. Meskipun dia sedikit bingung dengan permintaan Zouan, dia tetap menganggup dan berkata, Tentu saja kami punya boneka, tapi boneka jenis apa yang kamu butuhkan? Misalnya boneka yang bisa meniru penampilan dan aura saya. Saya hanya butuh boneka jenis ini, kata Zouan acuh tak acuh. Mata Beisuan menyipit. Dia segera menyadari Yun Zhongyang dan dua lainnya muncul dari lantai pertama. Dia menganggup dan berkata, Saya punya boneka yang Anda bicarakan, tapi harganya sedikit mahal. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Zouan bertanya. 10 ribu poin kontribusi, kata Beisuan. Kesepakatan. Namun, Senior, apakah Anda memiliki ruang dalam? Saya tidak bisa membiarkan boneka ini melihat cahaya untuk saat ini. Lanjut Zouan. Aku tahu. Ikuti aku. Beisuan menganggup dan berdiri untuk memimpin Zouan ke ruang dalam di belakang meja kasir. Yun Zhongyang dan dua lainnya, yang awalnya mengikuti di belakang, mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Zouan? Kenapa dia tiba-tiba mengikuti penilai ke ruang dalam? Memikirkan hal ini, mereka bertiga berjalan ke konter dan ingin memasuki ruang dalam. Namun, mereka dihentikan oleh wanita Chong Sam di depan konter. Kalian bertiga, personil yang tidak berwenang tidak diperbolehkan memasuki ruang dalam, kata wanita Chong Sam itu dengan dingin. Kenapa orang itu masuk begitu saja? Yun Zhongyang bertanya dengan tidak senang. Wanita Chong Sam itu berkata dengan acuh tak acuh, karena mereka bertiga sedang melakukan transaksi dengan Master Bei Suan. Karena barang yang terlibat lebih penting, mereka harus memasuki ruang dalam. Jika Anda ingin memaksakan diri, Anda harus menanggung konsekuensinya. Mendengar ini, wajah Yun Zhongyang dan dua lainnya menegang. Mereka tahu bahwa setiap penilai di lantai dua aula misi memiliki status yang tinggi. Konsekuensi menyinggung penilai tidak baik. Meskipun dia penasaran mengapa Zua Wen masuk ke ruang dalam, Yun Zhongyang tidak berani mengambil risiko menyinggung penilai dan menerobos masuk. Kalau begitu kita akan menunggu di luar, Yun Zhongyang mendengus dingin. Dia berjalan ke pilar batu di samping konter dan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah jam, Zua Wen keluar dari kamar dalam. Dia segera menyadari Yun Zhongyang dan dua lainnya menunggu di samping konter. Matanya bersinar dengan rasa dingin yang dalam. Kenapa kalian bertiga menunggu ku di sini? Mungkinkah kamu ingin menantangku? Zua Wen datang ke depan Yun Zhongyang dan dua lainnya dan bertanya dengan dingin. Tatapan Yun Zhongyang dan dua lainnya membeku dan wajah mereka berubah jelek. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan pertempuran Zua Wen. Ketika mereka pertama kali memasuki pengadilan luar, mereka bertiga sudah bukan tandingan Zua Wen. Sekarang Zua Wen telah berkultivasi di Menara Budidaya selama sebulan, dia telah meletakkan dasar untuk memperluas meridiannya. Kekuatan tempurnya mungkin meningkat beberapa kali lipat. Karena poin kontribusi mereka bertiga dicuri oleh siswa yang lebih tua, mereka tidak memiliki poin kontribusi yang cukup untuk dikembangkan di Menara Budidaya selama sebulan. Jika mereka menantang Zua Wen sekarang, bukankah itu berarti mencari kematian? Apa? Apakah kita tidak diperbolehkan berjalan-jalan di sekitar sini? Kata Yun Zhongyang dingin. Saya harap Anda dapat terus berjalan-jalan di sekitar sini. Setelah Zua Wen selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan lantai dua aula misi dan turun. Melihat sosok Zua Wen yang pergi, Yun Zhongyang dan dua lainnya merasa ada yang aneh pada Zua Wen yang keluar dari ruang dalam. Adapun apa sebenarnya yang aneh, mereka tidak dapat menentukannya dengan tepat. Ayo pergi, kami akan mengikutinya. 1028. Empat Ahli Alam Kaisar Agung. Tidak lama setelah Yun Zhongyang dan dua lainnya pergi, dua sosok keluar dari lantai dua. Salah satunya adalah penilai, Bae Suan, sedangkan yang lainnya adalah Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen menangkupkan tangannya ke arah Bae Suan dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini, Senior Bae Suan. Tidak apa, Anda menggunakan poin kontribusi Anda untuk menukar boneka itu. Ini hanya masalah kecil. Bae Suan melambaikan tangannya. Dari perbincangan keduanya terlihat bahwa Zua Wen yang pertama kali muncul hanyalah boneka. Zua Wen yang asli adalah pemuda di depannya. Selamat tinggal, Senior Bae Suan. Jika aku bisa mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan, aku pasti akan datang dan mencarimu. Setelah dia selesai berbicara, Zua Wen meninggalkan Aula Misi. Saat dia keluar dari Aula Misi, penampilan dan aura Zua Wen langsung berubah. Menggunakan teknik seratus transformasi, Zua Wen berubah menjadi seorang pemuda berambut hitam dan berjubah hitam dengan ekspresi dingin. Zua Wen mengeluarkan pedang panjang dari cincin rohnya. Aura pedang panjang itu tidak kuat dan hanya berada pada level harta karun spiritual tingkat bumi. Itu adalah salah satu harta karun spiritual yang dijarah Zua Wen dari gudang keluarga Saoyan. Bahkan jika Yun Zhongyang dan yang lainnya memiliki mata emas berapi-api, mereka tidak akan bisa mengenaliku. Zua Wen melihat penampilannya dan menganggup puas. Lalu, dia melangkah menuju pintu masuk halaman luar. Di luar akademi ada kota utama. Saat dia berjalan di jalan, Zua Wen mengeluarkan jimat giyok komunikasinya dan mengirim pesan. Segera, cahaya berwarna giyok keluar dan menghilang ke langit. Zua Wen diam-diam bersandar di sebuah warung pinggir jalan dan menunggu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berbaju biru terbang dari langit. Dia mengamati area itu seolah sedang mencari sesuatu. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia mengerutkan kening. Ziyang, aku di sini. Saat ria berpakaian biru itu mengerutkan kening dan berhenti di area ini, sebuah suara acuh-ta'acuh bergema di benaknya. Mata pemuda berpakaian biru itu terfokus. Dia memperhatikan pemuda berambut hitam dan berjubah hitam di samping warung kecil. Dia awalnya terkejut. Segera, dia buru-buru datang ke depan Zua Wen dan dengan hormat berkata, Guru, Anda akhirnya bersedia menemui kami. Zua Wen menganggup dan berkata, Bagaimana kabarmu selama sebulan terakhir ini? Saya dapat melihat aura Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya. Anda seharusnya dekat dengan alam kaisar, bukan? Ziyang Tianzun buru-buru berkata dengan hormat, Ini semua berkat Guru dan Guru Long. Tubuh fisik yang direkonstruksi oleh Guru Long memiliki bakat yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya, jadi kultivasi saya meningkat pesat. Saat ini, Ziyang Tianzun cukup bersemangat. Sejak tubuh fisiknya direkonstruksi, ia juga menemukan bahwa bakatnya jauh lebih baik daripada tubuh fisik sebelumnya. Ditambah lagi, tubuh fisik baru ini adalah tubuh seorang pemuda. Vitalitas dan vitalitasnya jauh lebih baik daripada tubuh fisik yang tua dan lemah dari tubuh sebelumnya. Setelah periode berlari dan berkultivasi ini, kemajuan Ziyang Tianzun sangat cepat. Awalnya, dia sudah lama tidak menyentuh penghalang alam kaisar, tapi sekarang dia bisa dengan jelas menyentuhnya. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ziyang Tianzun percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menembus penghalang dan benar-benar maju ke alam kaisar. Awalnya, dengan bakat Ziyang Tianzun, sangat sulit untuk maju ke alam kaisar. Bagaimanapun, ketika Ziyang Tianzun maju ke puncak alam Guru Surgawi, dia sudah sangat tua. Tubuhnya tua dan lemah, dan vitalitasnya lemah. Dia ingin tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menerobos ke alam kaisar. Namun kini, Ziyang Tianzun yang telah merekonstruksi tubuh fisiknya seperti kehidupan baru. Jalur seni bela diri jauh lebih mulus dari sebelumnya. Ziyang Tianzun sudah memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Ziyang Tianzun yang semula memiliki dendam menjadi Budak Zuawan, tidak lagi memiliki dendam sama sekali. Dia bahkan merasa sedikit senang menjadi Budak Zuawan, yang memungkinkan dia mendapatkan kesempatan sebesar itu. Zuawan mengangguk. Dia juga bisa merasakan aura Ziyang Tianzun memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia cukup puas. Semakin kuat budidaya Ziyang Tianzun, semakin besar pula bantuan yang akan diberikan kepadanya. Bagaimana kabar empat orang lainnya? Ziyang Tianzun tiba-tiba bertanya. Kultivasi empat orang lainnya telah meningkat, terutama alis putih. Tingkat kultivasinya telah mencapai alam master surgawi tahap akhir. Ziyang Tianzun juga tersenyum ketika dia menyebutkan empat guru surgawi lainnya. Oh, budidaya guru surgawi alis putih telah meningkat begitu cepat. Zuawan sedikit terkejut. Zuawan tahu bahwa guru surgawi alis putih hanya berada pada tahap akhir dari alam guru surgawi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melompat dua level berturut-turut. Tampaknya tubuh fisik guru surgawi alis putih adalah yang terkuat di antara mereka berlima. Tuan, mengapa kamu keluar kali ini? Ziyang Tianzun bertanya dengan hati-hati. Aku mengambil tugas di akademi. Kali ini, aku keluar untuk menyelesaikan tugas ini. Sedangkan untuk memanggilmu keluar, tentu saja, aku siap untuk mengajakmu. Zuawan berkata dengan ringan. Ziyang Tianzun menganggup dan segera bertanya dengan hormat, apakah kamu ingin membawa alis putih, huang liang, dan tiga lainnya bersamamu? Tidak perlu. Kekuatanmu sudah cukup. Apalagi membawa begitu banyak orang hanya akan menambah masalah. Ayo berangkat sekarang. Dengan itu, Zuawan berjalan di sepanjang jalan menuju luar kota. Ziyang Tianzun secara alami tidak berani mengatakan apapun dan diam-diam mengikuti di belakang Zuawan. Di luar kota utama, sesosok tubuh maju selangkah dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah cakrawala. Di belakang sosok tersebut, tiga sosok mengikuti dari kejauhan, tidak berani mendekat. Saudara Yun, mengapa Zuawan ini tiba-tiba menjadi begitu aneh? Kami bertiga jelas-jelas mengikuti di belakangnya, tapi dia sebenarnya meninggalkan kota utama tanpa menyadarinya. Reaksi ini sangat tidak biasa. Tentu saja, Yun Zongyang, Yuan Kong, dan Yuan Seng mengikuti di belakang Zuawan. Namun, Zuawan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan benar-benar meninggalkan kota utama tanpa memperhatikan mereka. Yun Zongyang sedikit mengernyit. Dia juga memperhatikan bahwa Zuawan bertingkah aneh di depannya. Dia berkata dengan suara rendah, mungkin anak ini sama sekali tidak peduli dengan kita bertiga. Itu sebabnya dia bersikap acuh tak acuh. Kata-kata saudara Yun masuk akal. Namun, semakin banyak Zuawan bertindak seperti ini, semakin menguntungkan bagi kita. Kaisar Jin, Kaisar Lan, dan Kaisar Feng tidak jauh di depan. Kami dapat memberitahu mereka bertiga sekarang. Dengan tiga Kaisar Agung yang menyerang bersama, Zuawan ini akan mati meskipun dia tidak mati. Yuan Kong menganggup dengan sedikit kebencian di matanya. Yun Zongyang menganggup dan mengeluarkan jimat giyok. Dia kemudian menghancurkannya dan berkata sambil tersenyum sinis, Zuawan ini sudah tamat. Begitu dia meninggal, kita akan membagi harta benda dan poin kontribusinya secara merata, di antara kita bertiga. Yuan Kong dan Yuan Sheng memperlihatkan senyuman sinis di wajah mereka. Dinasti Suci Al-Kait mereka sudah berselisih dengan Zuawan. Keduanya tidak sabar menunggu Zuawan mati. Beberapa ribu meter di depan Yun Zongyang, ada tebing alami. Di bawah tebing, ada hutan lebat yang luas. Di ruang terbuka di hutan, empat sosok dengan aura menakutkan diam-diam bersandar di batang pohon. Hmm, ada gerakan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjubah emas membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya kemasan yang eksplosif. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan jimat diok muncul di tangannya. Kaisar Jin, bagaimana itu? Apakah bajingan kecil Zuawan itu sudah keluar? Seorang pria parubaya berjubah biru berjalan mendekat dan bertanya. Pria parubaya berjubah biru itu berwajah tua. Dia adalah kaisar biru dari dinasti Suci Paus Biru. Ada pun dua sosok lainnya, yang satu mengenakan jubah cian, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah biru muda. Mereka tidak lain adalah kaisar azure dari dinasti mistik azure dan kaisar angin dari dinasti Suci Al-Kait. Awalnya, Zuawan telah menduga bahwa tiga kaisar besar dari dinasti Suci Al-Kait dan dinasti Suci Paus Biru akan datang untuk menghentikannya. Dia tidak menyangka kaisar king dari kekaisaran King Suan juga akan bergabung. Mem, Yun Zhongyang dan dua lainnya sudah mengirim pesan. Zuawan bergegas menuju kami. Dia akan segera tiba di sini. Kaisar Jin mengangguk. Matanya dipenuhi rasa dingin. Zuawan telah membunuh jenius nomor satu dari dinasti Suci Al-Kait, Yuan Shao. Dia juga berbicara kasar di depan Kaisar Jin. Jika dia tidak menyingkirkannya, Kaisar Jin tidak akan bisa menahan amarahnya. Astaga! Tiba-tiba, suara yang menusuk udara terdengar dari jauh. Itu langsung menarik perhatian empat kaisar besar di ruang terbuka. Dia di sini. Kaisar Jin berteriak. Dia menghentakkan kakinya dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia langsung terbang ke udara dan menatap tajam sosok di depannya. Itu bajingan kecil itu. Supreme Jin menyeringai dan mengulurkan tangan kanannya. Seketika, cahaya kemasan yang kuat keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi dinding emas yang tebal. Bang! Sosok itu menghantam dinding emas. Setelah itu, tubuhnya terhenti dan dia terus mundur, menampakkan seorang pemuda tampan. Matanya sangat dingin saat dia menatap di Jin di depannya. Kaisar Jin, orang ini tidak lain adalah Zhuowen, yang telah bertransformasi dari boneka. Dia menatap dingin ke arah Supreme Jin yang diselimuti cahaya kemasan. Eh, dari kelihatannya, kamu sepertinya tidak terlalu takut melihatku. Supreme Jin menatap Zhuowen dengan agak mengejek. Zhuowen menganggup dan dengan tenang menjawab, di mana dua lainnya. Keluarlah bersama-sama. Supreme Jin mengerutkan kening saat dia menatap sikap Zhuowen yang tak kenal takut. Samar-samar dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tidak ada keraguan bahwa pemuda dihadapannya adalah Zhuowen. Terlepas dari apakah itu penampilan, temperamen, atau auranya, dia adalah Zhuowen sendiri. Wuss! Begitu suara Zhuowen memudar, tiga sosok lainnya keluar dari hutan lebat di bawah. Aura menakutkan dari para penggarap Kaisar Realem ditampilkan sepenuhnya, dan hembusan angin yang menakutkan menyapu kehampaan. Kaisar Lan, Kaisar Feng, dan Zhuowen bergumam pelan. Matanya tertuju pada sosok hijau ketiga dan dia dengan tenang bertanya, Siapa kamu? Saya rasa saya tidak menyinggung perasaan Anda. Mungkinkah kamu juga anggota pengadilan Suci Al-Kait dan pengadilan Suci Paus Biru? 10.000 meter dari gerbang utama kota, seorang pemuda berambut hitam dan berjubah hitam mengikuti Xiang Tianzun. Dia membawa pedang panjang di punggungnya dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia bergumam pelan, Kaisar King. Bisakah dia menebak bahwa akulah Zhuowen yang asli? Secara alami, Zhuowen telah memasukkan seutas kesadaran ilahi ke dalam boneka ini. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilihat boneka itu terlihat jelas di mata Zhuowen. 1029 Ledakan Kaisar King tersenyum anggun sambil menatap Zhuowen. Kekaisaran King Suan kita sebenarnya memiliki seorang jenius bernama Zhuowen. Dia juga ahli dalam tombak. Namamu juga Zhuowen. Kebetulan, kamu juga menggunakan tombak. Terus, apakah menurut Anda saya adalah Zhuowen dari Kekaisaran King Suan Anda? Ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di dunia. Bahkan lebih banyak lagi orang yang menggunakan tombak. Mengapa kamu begitu yakin bahwa akulah Zhuowen yang kamu cari? Zhuowen berkata dengan tenang. Senyuman Kaisar King melebar. Kamu benar. Ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di dunia. Namun, ketika kamu bertarung di gua seribu binatang, Nenek Bae memberitahuku bahwa teknikmu terlalu mirip dengan Zhuowen dari Kekaisaran King Suan. Mereka memiliki nama yang sama, keduanya menggunakan tombak, dan bahkan metode mereka sangat mirip. Aku benar-benar tidak bisa tidak menghubungkan keduanya. Terlebih lagi, Zhuowen dari Kekaisaran Mistik Azure memiliki teknik rahasia yang dapat mengubah penampilannya dan auranya. Tiga kaisar bela diri lainnya memandang Zhuowen dengan mengejek. Berdasarkan perkataan Kaisar King, pemuda bernama Zhuowen ini sebenarnya berasal dari Kekaisaran King Suan. Kini setelah keduanya berbalik melawan satu sama lain, sepertinya banyak hal telah terjadi saat itu. Kaisar King, saat pertama kali mendengar nama saya Zhuowen, Anda sudah mencurigai saya, bukan? Zhuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ha ha, Zhuowen, apakah itu berarti kamu sudah mengakuinya? Mata Kaisar King bersinar ketika dia tiba-tiba tertawa. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, baik Anda iya atau tidak, Anda tidak bisa lepas dari nasib kematian hari ini. Jika kamu mati, setidaknya ada satu hal yang perlu kupikirkan. Kaisar King tertawa dan berkata dengan percaya diri. Suosh suosh suosh. Pada saat yang sama, Yun Zhongyang dan dua orang lainnya yang mengikuti jauh di belakang juga tiba di langit di atas hutan. Ha ha, Zhuowen, kamu tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini, bukan? Yun Zhongyang menatap Zhuowen dengan tatapan arogan sambil mencibir. Mengikuti di belakang Zhuowen, Yuan Kong dan Yuan Sheng juga menatap Zhuowen dengan senyum dingin. Ya, aku juga punya hari seperti ini. Sudut mulut Zhuowen tiba-tiba membentuk senyuman aneh. Kemudian, dengan menghentakkan kakinya, dia benar-benar menembak ke belakang. Sasarannya adalah Yun Zhongyang dan dua lainnya. Kemana kamu pergi? Anda sedang mendekati kematian. Tindakan Zhuowen terlalu mendadak. Supreme Jin dan tiga lainnya tidak menyangka Zhuowen akan tiba-tiba mundur. Suara mendesing. Zhuowen langsung tiba di depan Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng. Kemudian, tiga rantai hitam keluar dari tubuhnya dan mengikat Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng. Yun Zhongyang dan dua orang lainnya tidak menyangka bahwa Zhuowen tidak akan mencoba melarikan diri dan malah bergegas menuju mereka. Mereka tertegun sejenak di tempat dan diikat erat oleh rantai. Berengsek, Zhuowen, apa yang kamu coba lakukan? Yun Zhongyang meraung marah saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia ingin melepaskan diri tetapi rantai hitamnya sangat kuat. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa meninggalkan bekas samar pada mereka. Sementara itu, Yuan Kong dan Yuan Sheng berada dalam situasi yang sama dengan Yun Zhongyang. Mereka terikat oleh rantai dan tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Bajingan, lepaskan Yuan Kong dan Yuan Sheng. Jin tertinggi dan Kaisar Feng meraung marah saat mereka bergegas menuju Zhuowen. Kaisar Lan juga sangat marah ketika dia berteriak. Lepaskan putra mahkota atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Tiga Kaisar besar langsung mendekati Zhuowen. Aura mengerikan mereka seperti runtuhnya langit ketika mereka mencoba menghancurkannya menjadi debu. Berangkat, apakah menurut Anda itu mungkin? Zhuowen tersenyum tipis. Kemudian, energi yang sangat menakutkan dan ganas terus-menerus keluar dari tubuh Zhuowen. Lalu, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Cahayanya menjadi semakin menyelaukan dan berkobar. Akhirnya energi dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Ledakan. Ledakan mengerikan tiba-tiba terjadi. Ketika cahaya di tubuh Zhuowen mencapai puncaknya, Zhuowen benar-benar meledak. Bola cahaya putih menyebar ke segala arah dengan Zhuowen sebagai pusatnya. Ketika ketiga Kaisar Agung melihat bola cahaya putih yang menakutkan itu meledak, pupil mereka menyusut hingga seukuran jarum. Yuan Power melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk perisai cahaya Yuan Power yang kuat di depan mereka. Mereka ingin sepenuhnya memblokir ledakan mengerikan itu. Buk-buk-buk. Ledakannya terlalu mengerikan. Bahkan ketiga Kaisar Besar mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka dapat dengan jelas mendengar tiga jeritan tragis yang datang dari pusat ledakan. Tak perlu dikatakan lagi, ketiga jeritan itu adalah milik Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng. Yuan Kong, Yuan Sheng, ekspresi Supreme Jin dan Kaisar Feng berubah drastis saat mereka berteriak. Sayangnya, ledakannya terlalu dahsyat dan mereka tidak bisa mendekatinya. Putra Mahkota, ekspresi Kaisar Biru juga menjadi sangat jelek saat dia meraum dengan marah. Sayangnya, selain ledakan mengerikan itu, tidak ada suara lain yang terdengar di telinganya. Haha, tertinggi Jin, Kaisar Lan, Kaisar Feng, dan Kaisar King. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan tahu bahwa Anda telah mengirim Yun Zhongyang dan dua orang lainnya untuk memata-matai keberadaan saya? Jangan perlakukan aku, Zua Wen, seperti anak berusia tiga tahun. Jika tidak, Anda akan rugi besar. Itu benar, ini adalah boneka yang saya tukarkan dari Akademi. Ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri dan kekuatannya cukup untuk membunuh Yun Zhongyang dan dua lainnya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh berpegang pada harapan apapun. Mereka bertiga tidak akan bisa bertahan. Suara yang jelas dan merdu tiba-tiba bergema di seluruh daratan saat ledakan membubung ke udara. Supreme Jin dan yang lainnya mengenali suara ini. Itu suara Zua Wen. Zua Wen, bajingan itu, dia melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja meledakkan Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng hingga mati tepat di depan kami. Supreme Jin mengepalkan tangannya erat-erat saat pembuluh darah di dahinya menonjol. Ekspresi Kaisar Feng dan Kaisar Lan juga tidak lebih baik. Zua Wen telah membunuh Yun Zhongyang tepat di depan mereka. Ini adalah tamparan kejam di wajah mereka dan tamparan keras di wajah mereka. Ledakan itu berangsur-angsur meredah dan sosok Zua Wen, Yun Zhongyang, Yuan Kong, dan Yuan Sheng sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal hanyalah tumpukan abu. Yang jelas, ketiganya lebih mati daripada mati dalam ledakan ini. Berderak. Supreme Jin mengepalkan tangannya erat-erat dan meraung. Zua Wen, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Supreme Jin dipenuhi dengan kebencian. Tiga pangeran paling terkemuka dari dinasti Suci Al-Kai telah dibunuh oleh Zua Wen begitu saja. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk kembali ke dinasti Suci Al-Kai dan menjelaskan dirinya kepada Holy Lord. Ekspresi Kaisar Lan tidak menjadi lebih baik. Untungnya, kerugiannya lebih kecil daripada kerugian Supreme Jin. Meskipun Yun Zhongyang telah terbunuh, dinasti Suci Paus Biru masih memiliki asap biru di pelataran luarnya. Mereka tidak seburuk dinasti Suci Al-Kai, di mana ketiga pangeran tersebut terbunuh. Pada saat ini, di gerbang kota utama yang jaraknya ribuan mil dari Supreme Jin dan yang lainnya, seorang pemuda berjubah hitam dengan pedang panjang di punggungnya mencibir. Dia menoleh ke Ziang Tianzun di belakangnya dan berkata, Ziang, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berjalan menuju timur laut dengan kecepatan tetap. Keduanya secara alami adalah Zua Wen dan Ziang Tianzun. Zua Wen diam-diam telah merencanakan ini ketika dia memasuki pelataran dalam. Bagaimanapun, meskipun Jin tertinggi dan tiga lainnya merupakan ancaman besar bagi Zua Wen, mereka tetaplah orang luar dan tidak bisa memasuki pelataran luar. Tentu saja, mereka tidak mengetahui keberadaan Zua Wen. Namun, Zua Wen dan dua lainnya memang pembuat onar. Sebagai siswa baru di pelataran luar, mereka selalu bertemu satu sama lain. Dengan pengawasan Yun Zhongyang dan dua orang lainnya, mudah bagi tertinggi Jin dan yang lainnya untuk mengetahui keberadaan Zua Wen. Oleh karena itu, Zua Wen sudah lama berencana untuk membunuh mereka bertiga. Adapun mengapa dia ingin membunuh mereka di depan Supreme Jin dan yang lainnya, adalah untuk memberitahu mereka bahwa jika mereka telah menyinggung perasaannya, bahkan jika mereka adalah kaisar bela diri, Zua Wen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kota Anming adalah kota kecil terpencil di timur laut Pulau Ro'unggul. Meskipun kota Anming terletak di daerah terpencil, namun cukup ramai karena didukung oleh hutan pembuluh darah sejati. Banyak kultifator dengan jiwa petualang akan datang ke hutan Vena sejati untuk mendapatkan pengalaman dan mencari harta karun. Ini karena ada banyak harta surgawi yang langka di hutan Vena sejati. Selain itu, metabis kuat yang hidup di hutan Vena sejati adalah harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika seseorang menjual berbagai bagian metabis, mereka akan bernilai sejumlah besar baturoh. Karena hutan Vena sejati, kota Anming telah menarik banyak lalu lintas manusia. Ketika arus lalu lintas manusia meningkat, kota kecil secara alami akan berkembang secara perlahan dan secara bertahap menjadi lebih makmur. Dua sosok sedang berjalan diam-diam di jalan yang berkelok-kelok. Meski keduanya terlihat berjalan lambat, namun setiap langkahnya bisa melintasi puluhan meter. Seolah-olah mereka telah menyusutkan tanah menjadi satu inci. Keduanya akhirnya berhenti di atas gundukan pasir kecil. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berbaju hitam dengan pedang panjang di punggungnya, menunjuk ke depan dan berkata, kota kecil di depan seharusnya menjadi tujuan kita, kota Anming. Keduanya adalah Zhuawan dan Xiang Tianzun yang keluar dari kota utama untuk menjalankan misi. Meskipun kota Anming jauh dari kota utama, dengan budidaya dan kekuatan mereka, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Beberapa ribu meter di depan mereka berdua, sebuah kota besar berdiri tegak. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang masuk dan keluar dari gerbang kota. Suasananya cukup meriah. Tidak jauh di belakang kota kecil itu, terdapat hutan besar berbentuk bulan sabit. Perlu dicatat bahwa setiap pohon di hutan ini setidaknya setinggi 10 kaki. Yang lebih tinggi bahkan hampir mencapai 100 kaki. Jauh lebih megah dari kota Anming. Hutan berbentuk bulan sabit ini adalah hutan vena sejati yang terkenal berbahaya di wilayah timur Laut Pulau Ro'unggul. Jika hutan vena sejati adalah binatang raksasa purba, maka kota Anming, yang terletak di depan hutan pembuluh darah sejati, hanya dapat dianggap sebagai telapak tangan dari binatang raksasa purba ini. Sepertinya hutan itu adalah hutan vena sejati yang terkenal. Ziyang menganggup dan menjawab. Sekarang, ayo masuk kota. 1030. Meskipun kota Anming kecil, arus manusia sangat menakutkan. Di dalam, terlihat para penggarap mengenakan pakaian ketat dan memegang segala jenis senjata. Selain itu, ada terlalu banyak pembudidaya di dalam, sehingga perkelahian berdarah panas sering terjadi. Bagaimanapun juga, energi vital dan darah seorang kultifator jauh lebih kuat daripada orang biasa. Satu kata ketidaksetujuan dapat dengan mudah memicu sifat berdarah panas mereka. Oleh karena itu, sangat normal jika terjadi perkelahian. Ketika Zhuawan dan Ziyang Tianzun memasuki kota Anming, mereka menemukan bahwa perkelahian serupa telah terjadi di beberapa tempat. Namun, keduanya acuh-ta'acuh dan tidak memperhatikannya. Setelah bertanya-tanya di kota Anming, mereka berdua juga mengetahui lokasi rumah keluarga Sun. Mengikuti petunjuk orang yang lewat, mereka berdua dengan cepat sampai di depan rumah keluarga Matahari. Keluarga Matahari adalah keluarga paling kuat di kota Anming, jauh melampaui kekuatan lain di kota Anming. Kegunaan terbesar mereka adalah keluarga Matahari dapat menyempurnakan pil pembuka saluran, dan resep rahasia pil pembuka saluran sangat kuat di tangan Eselon atas keluarga Matahari. Mengandalkan pil pembuka saluran, garis meridian para kultifator keluarga Matahari jauh lebih kuat dan tangguh dibandingkan kultifator biasa. Tentu saja, kecakapan bertarung mereka juga jauh lebih tinggi daripada kultifator biasa. Ziyang Tianzun berbisik kepada Zhuawan. Baru saja, sebelum mereka berdua tiba di rumah keluarga Matahari, Zhuawan telah meminta Ziyang untuk menanyakan tentang keluarga Matahari. Karena itu, dia mengetahui bahwa keluarga Matahari sebenarnya telah bangkit karena pil pembuka saluran. Dari informasi ini, terlihat bahwa pil pembuka saluran keluarga Matahari memang istimewa dan berharga. Oleh karena itu, Zhuawan menjadi lebih tertarik pada pil pembuka saluran. Di depan rumah keluarga Matahari, ada dua penjaga. Ketika Zhuawan dan Ziyang memasuki mansion, mereka secara alami dihadang oleh dua penjaga. Siapa kalian berdua, salah satu penjaga menatap Zhuawan dan Ziyang dengan waspada. Zhuawan menjentikan jarinya dan mengeluarkan token misi. Saya adalah siswa halaman luar Akademi Jia Sen. Kali ini, saya menerima misi dari Akademi untuk bergabung dengan penjaga keluarga Sun dan mengawal apotekar keluarga Sun ke hutan pembuluh darah sejati untuk memilih bahan obat langka. Melihat Zhuawan mengungkapkan identitasnya, wajah kedua penjaga itu berubah. Salah satu dari mereka tidak berani mengabaikannya dan berkata, Jadi, ini adalah tuan dari Institut Ilahi. Orang rendahan ini akan masuk dan melapor. Di Pulau Dewa Unggul, Institut Dewa Unggul adalah penguasa seluruh pulau. Sebagian besar ahli di Pulau Dewa Unggul dikumpulkan di Institut Dewa Unggul. Kekuatan lain di Pulau Dewa Unggul tidak berani menentang perintah Institut Dewa Unggul. Tentu saja, para siswa Akademi Rahmat Ilahi juga diperlakukan dengan hormat oleh pengaruh lain. Ini karena mereka tahu bahwa seniman bela diri yang bisa memasuki halaman luar semuanya adalah talenta Tatiada Taraf dengan potensi tak terbatas dan masa depan tak terbatas. Tidak lama setelah penjaga memasuki mansion, dia membawa seorang pria parubaya yang berminyak. Melihat ekspresi hormat di wajah penjaga, jelas bahwa posisi pria parubaya di keluarga matahari tidaklah rendah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda dari Institut Dewa Unggul akan menerima misi dari keluarga matahari kami. Keluarga matahari kami benar-benar tersanjung atas kehadiran Anda. Bagaimana saya bisa menyapa Tuan Muda ini? Pria parubaya berminyak dengan cepat menyadari bahwa aura di tubuh Zuawan tidak terlalu kuat. Dia terkejut pada awalnya, dan ekspresi hangat di wajahnya sedikit memudar. Namun, dia tidak menunjukkan rasa tidak hormat. Bagaimanapun, Zuawan adalah mahasiswa Institut Dewa Unggul. Meskipun budidayanya tidak tinggi, posisinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang pengurus rumah tangga keluarga matahari. Panggil saja aku Zuawan. Zuawan berkata dengan lemah. Dia juga bisa melihat wajah berminyak pengurus rumah tangga keluarga matahari berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Jelas, dia dapat melihat bahwa budidaya Zuawan hanya berada di alam berdaulat. Perlu diketahui bahwa misi yang dipercayakan oleh keluarga matahari kali ini diatur di wilayah emas. Untuk menyelesaikannya, dibutuhkan seorang seniman bela diri yang setidaknya berada di alam penguasa emas. Namun, Zuawan hanya berada di alam berdaulat. Agar dia benar-benar menerima misi seperti itu, pengurus rumah tangga bahkan curiga bahwa pemuda di depannya tidak mengetahui bahaya dari misi ini. Meskipun dia sangat curiga terhadap pemuda di depannya, etika pengurus rumah tangganya sangat teliti. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zuawan dan membawanya ke dalam mansion. Setelah berjalan melewati beberapa koridor dan pavilion, pengurus rumah tangga keluarga Sun membawa Zuawan ke ruang terbuka yang agak luas. Ruang terbuka ini dilapisi lumpur kuning, dan terdapat deretan senjata yang ditempatkan di sekitar ruang terbuka tersebut. Jelas sekali, ruang terbuka ini seharusnya menjadi lapangan latihan seni bela diri keluarga Sun atau semacamnya. Saat ini, ada sekelompok besar orang berkumpul di ruang terbuka. Kedatangan pengurus rumah tangga keluarga Matahari bersama Zuawan juga menarik perhatian sekelompok orang di ruang terbuka. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia juga memperhatikan sekelompok orang di ruang terbuka di depannya. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini, dan mereka mengenakan berbagai macam pakaian. Jelas sekali kelompok orang ini bukan dari keluarga Matahari, karena keluarga Matahari memiliki simbol unik di pakaiannya. Zuawan sudah menanyakan hal ini sebelum memasuki keluarga Matahari. Selain itu, Zuawan juga dengan tajam menemukan bahwa aura kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang ini tidaklah lemah. Budidaya mereka sebenarnya berada di alam penguasa emas. Formasi seperti itu sangat kuat. Melalui sekelompok orang ini, Zuawan dengan cepat memperhatikan dua orang. Salah satunya adalah pria parubaya dengan alis tebal, mata besar, dan janggut lebat. Pelipisnya menonjol, dan auranya tajam. Namun, auranya jauh lebih lemah dibandingkan aura siang. Dia seharusnya berada di alam penguasa surgawi awal. Orang lainnya adalah seorang wanita muda. Dia berusia sekitar 19 tahun. Alisnya tinggi, dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Matanya semeria air. Alasan Zuawan memperhatikan kedua orang ini terutama karena pakaian yang mereka kenakan memiliki simbol unik keluarga Matahari. Jelas sekali, kedua orang ini pasti berasal dari keluarga Matahari. Namun, ketika mereka menyadari bahwa aura Zuawan hanya berada di puncak alam agung, semuanya mengungkapkan ekspresi acuh-ta'acuh. Di sisi lain, pria parubaya dan wanita muda dari keluarga Sun sedikit mengernyit. Mengapa pengurus rumah tangga keluarga Matahari membawa seorang penggarap alam agung? Mungkinkah orang ini juga seorang murid dari suatu kekuatan yang telah dipercayakan misinya oleh keluarga Matahari? Tapi bukankah budidaya alam berdaulat terlalu lemah? Kali ini, mereka bersiap memasuki kedalaman hutan Vena Sejati. Bukankah seorang kultifator Soverein Realm akan menjadi beban bagi mereka? Kepala keluarga, Nona Muda. Tuan Muda Zuo ini adalah murid Akademi Ilahi Unggul. Dia di sini dalam misi yang dipercayakan oleh Akademi. Kemampuan pengurus rumah tangga keluarga Matahari untuk mengamati ekspresi orang tidaklah buruk. Sekilas, dia melihat kerutan di wajah pria parubaya dan wanita muda itu. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata. Seorang siswa dari Akademi Ilahi Luar Biasa. Begitu kata-kata pengurus rumah tangga keluar, tatapan sekelompok orang berkumpul di Zuoen. Jika Zuoen adalah murid dari kekuatan biasa, mereka mungkin tidak peduli. Namun, Zuoen ini adalah murid Akademi Ilahi Unggul. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tapi, posisi Akademi Ilahi Unggul di Pulau Ilahi Unggul sudah dikenal oleh semua kultifator di pulau itu. Ia sangat kuat dan dihormati. Para siswa di sana semuanya jenius luar biasa dengan kekuatan yang menakutkan. Pria parubaya dan wanita muda tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda alam berdaulat di depan mereka ini sebenarnya berasal dari Akademi Ilahi Unggul. Adapun Ziang, yang berdiri di samping Zuoen, karena telah menahan auranya, dia tidak menarik perhatian orang lain. Jadi tuan muda Zuo berasal dari Akademi Ilahi Unggul. Saya telah bersikap kasar. Mata pria parubaya itu berkedip-kedip saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia datang ke hadapan Zuoen dan sikapnya agak ramah sambil melanjutkan, Tuan muda Zuo. Menurutku misi yang dipercayakan oleh keluarga matahari kita ditempatkan di wilayah emas Aula Misi Akademi. Bukan. Meskipun Tuan muda Zuo masih sangat muda dan kultifasi Anda telah mencapai tingkat seperti itu, bukankah tidak pantas bagi Anda untuk menerima misi di wilayah emas? Kata-kata pria parubaya itu sangat bijaksana, tetapi makna dibaliknya adalah bahwa budidaya Zuoen hanya berada di puncak alam yang mulia. Meskipun dia adalah seorang jenius dari Akademi Ilahi Unggul, seorang murid alam mulia yang menantang murid alam mulia emas terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Zuoen secara alami memahami maksud pria parubaya itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kata-kata patriark terlalu serius. Alasan aku menerima misi di wilayah emas ini adalah untuk menenangkan diri dan melihat apakah aku bisa mengatasinya. Lagi pula, imbalan di wilayah emas jauh lebih besar daripada itu. Di wilayah emas, pria parubaya itu dengan canggung tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Zuoen di depannya ini mungkin adalah anak sapi yang baru lahir. Atau mungkin dia hanyalah murid baru Akademi Ilahi Unggul. Dia tidak tahu betapa menakutkannya misi wilayah emas. Memarahi diri sendiri. Harus ada batas untuk penempaan ini. Anda adalah murid yang mulia. Jika Anda memilih misi di wilayah emas, bukankah itu bunuh diri yang terselubung? Sekalipun Anda sedang marah-marah, Anda tidak boleh marah-marah seperti ini. Anak nakal yang ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah bergabung dengan Akademi Ilahi Unggul, kamu adalah monster yang tiada taranya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menantang mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi hanya karena kamu menginginkannya? Anda benar-benar berani menerima misi dari murid alam mulia emas. Anda di sini hanya untuk mati. Seorang pemuda berjubah hijau mengejek dengan acuh-ta'acuh. Dia sedang bermain dengan bola besi di tangan kanannya. Saudara Yechen, kamu tidak boleh mengatakan itu. Jika bocah ini bergabung dengan kita dalam misi ini, dia hanya akan menjadi beban bagi kita. Semut yang mulia ingin bergabung dengan tim kami dan memasuki hutan vena sejati. Selain mengirim dirinya ke kematian, dia juga akan menjadi beban bagi kita. Tak jauh dari situ, seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya tertawa tidak sopan. Perkataan kakak Kendow sangat masuk akal. Tidak apa-apa jika bocah ini ingin mati, tapi dia sebenarnya ingin menyeret kita ke bawah. Dia benar-benar merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Apa dia benar-benar menganggap dirinya hebat hanya karena dia berasal dari Akademi Ilahi Unggul. Setiap tahun, ada banyak orang biasa-biasa saja yang keluar dari Akademi Ilahi Unggul. Mampu memasuki Akademi Ilahi Unggul tidaklah terlalu bagus. Pemuda berjubah hijau bernama Ye Chen berteriak keras sekali lagi. Pandangannya terhadap Zua Wen dipenuhi dengan provokasi. Pria parubaya yang berdiri di depan Zua Wen tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia diam-diam menyaksikan semua ini. Jelas, dia diam-diam menyetujui tindakan Dao dan Ye Chen. Ini karena dia juga merasa jika yang mulia seperti Zua Wen bergabung dengan tim mereka, dia pasti akan menjadi beban bagi mereka. Misi untuk memasuki kedalaman hutan vena sejati ini sangat penting bagi keluarga matahari mereka. Dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Awalnya, dia berencana untuk dengan bijaksana menolak Zua Wen, tetapi Zua Wen tetap bergeming. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!